Spirit Vessel Season 41, Niat Membunuh Besar Lebih dari 10.000 murid dari klan Feng sangat bersemangat dan bersorak tanpa henti. Setelah menyaksikan kekuatan sebenarnya dari, kitab badai besar, tidak ada yang bisa menenangkan darah panas mereka. Jika suatu hari, mereka juga bisa berkultivasi ke tingkat ini, lalu siapa yang bisa menghentikan mereka di dunia kultivasi? Semua pembudidaya dari Aula Ketujuh tidak bisa berkata apa-apa, termasuk 10 tetua tertinggi, 4 raksasa, dan wakil penguasa. Perasaan mereka tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seolah-olah mereka berdiri di depan tembok dewa yang tidak bisa dikalahkan. Mereka yang ingin memanfaatkan situasi langsung merasa ada yang tidak beres. Misalnya, Master Klankin, Raksasa Gerbang Langit Pertama, Master Sekte Valet Cloud Groto, dan Yue Chongzi dari Gerbang Dayan. Semuanya ingin mundur. Suara mendesing. Tirai air muncul di langit seperti galaksi. Seorang pria parubaya yang mengenakan jubah naga hitam dan mahkota di atas kepalanya datang bersama sekelompok pria tua. Ini adalah Tuan Aula Ketujuh dari Kuil Senluo. Ini adalah pertama kalinya dia melepaskan cadar misteriusnya dan terlihat. Untuk bisa menjadi penguasa Aula sesat, dia jelas merupakan karakter yang tangguh. Semua pembudidaya dari kuil berlutut untuk menyambutnya, termasuk tetua tertinggi dan raksasa. Seolah-olah mereka memberi hormat kepada seorang raja. Di antara bidat, yang kuat dihormati dengan hirarki yang ketat. Hall Lord adalah eksistensi tertinggi sehingga semua pembudidaya di bawahnya harus berlutut. Para ahli dari Aula Ketujuh, perhatikan perintahku, serang bersamaku. Para bidat menanggapi perintah Tuan Aula Ketujuh. Gelombang energi jahat melonjak ke langit dan memadat menjadi awan hitam yang turun. Kemanapun ia pergi, pembudidaya akan dihancurkan oleh aura mereka. Kulit dan daging mereka akan meledak. Dipimpin oleh Tuan Kuil, Wakil Tuan Kuil, Empat Raksasa, dan Enambelas Sesepuh Tertinggi, mereka semua ada di sini untuk membunuh Feng Chi. Feng Chi berdiri dengan bangga dengan baju besi putih bersalju. Ekspresinya kesepian seperti kekasih yang tergila-gila tersesat di dunia es dan salju. Sudah bertahun-tahun sejak ada pemandangan yang spektakuler. Begitu banyak raksasa menyerang pada saat bersamaan. Niat membunuh ini bisa dirasakan bahkan dari jarak ribuan mil. Separuh langit telah berubah menjadi gelap gulita, membuat orang merasa tercekik. Desahan lama terdengar di telinga semua orang, mulai sekarang, hanya akan ada sembilan dari sepuluh Aula. Swoosh! Master klan pertama di sebelah Feng Fei Yun mengambil satu langkah ke depan dan membubung ke langit. Rambutnya panjangnya lebih dari sepuluh meter dan matanya dingin. Hanya aura jahatnya saja yang lebih kuat dari gabungan semua ahli dari Aula Ketujuh. Adegan itu seperti bulan terang di langit, dan bintang-bintang di sekitarnya redup dan tak bernyawa. Tepat ketika tidak ada yang bisa melihat sosok lelaki tua itu dengan jelas, lelaki tua itu perlahan menyerang dengan telapak tangannya. Ada sedikit kekaguman dalam kelembutan telapak tangannya. Itu hanya telapak tangan, tapi sepertinya memiliki kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Telapak tangan yang menakutkan keluar dari bintang-bintang dan menghempaskan semua ahli dari Aula Ketujuh. Pelaf! 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 Enam belas tetua tertinggi di tingkat setengah langkah berubah menjadi abu dalam sekejap. Mereka bahkan tidak sempat berteriak sebelum terbunuh oleh angin dari telapak tangan ini. Keempat raksasa juga tercabik-cabik. Darah dan tulang mereka beterbangan kemana-mana saat darah mereka tersulut di udara. Mereka berubah menjadi bola api dan jatuh ke tanah. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Wakil kepala istana itu juga terbunuh. Daging dan darahnya berubah menjadi pasir darah oleh energi telapak tangan, hanya menyisakan klub tulang sebening kristal seperti giok putih. Itu jatuh dari langit dan berguling di tanah, membuat suara dentang. Hanya Tuan Aula Ketujuh yang selamat. Namun, tubuhnya penuh dengan lubang berdarah. Banyak bagian tubuhnya tertiup angin dan berubah menjadi jimat daging. Dia menderita luka yang tak tersembuhkan. Feng Mo berdiri di langit dengan awan hitam bergulung di atas kepalanya. Aura jahat di tubuhnya menyebabkan dunia bergetar. Banyak orang tidak bisa membantu tetapi berlutut di tanah. Auranya terlalu kuat, seperti dewa iblis yang tak terkalahkan. Matahari menghilang dan bulan muncul di langit seiring dengan pergerakan benda langit. Ini adalah fenomena yang aneh dan misterius. Langit benar-benar gelap dan bulan Purnama besar menggantung di atas kepala Feng Mo. Semua bintang di langit berputar mengelilingi bulan Purnama. Ini adalah pergantian matahari dan bulan, pergerakan benda langit. Feng Feiyun menatap fenomena aneh ini. Terakhir kali fenomena ini terjadi adalah ketika wanita jahat muncul. Kali berikutnya lebih dari 6.000 tahun yang lalu, tepat sebelum berdirinya dinasti Jin. Hanya kelahiran orang suci agung atau raja jahat yang akan menyebabkan fenomena ini. Pada saat ini, semua pakar top dinasti merasakan energi jahat ini datang dari selatan. Itu membangunkan banyak pembudidaya yang telah berkultivasi terisolasi selama 100 tahun. Di atas sebuah kuil kuno di Kambismaster, Biksujiro sedang memegang sebotol besar anggur sambil menatap ke selatan. Dia menghela nafas dan berkata, satu kejahatan tidak cukup, sekarang kejahatan lain telah datang. Era naga melahap langit telah tiba, tidak ada yang bisa menghentikan kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Gunungan mayat dan lautan darah, jutaan akan terkubur. Semua pembudidaya di surga-surgawi ketakutan. Seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es. Mereka menggigil dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia membunuh lima raksasa dengan satu telapak tangan, ini. Ini jelas bukan kultifator mandat surga, ini adalah makhluk tercerahkan di alam nirvana. Semua pembudidaya di puncak tengah merasakan hawa dingin di punggung mereka saat mereka menatap lelaki tua yang melayang di langit. Mereka tidak bisa membantu tetapi berlutut. Bahkan raksasa tidak terkecuali saat mereka bersujud di tanah. Hanya ada sepuluh pembudidaya di alam nirvana di seluruh dinasti jin. Semuanya diberi gelar, makhluk tercerahkan. Selain itu, di antara sepuluh ini, ada beberapa tokoh dari ribuan tahun yang lalu yang tidak pernah muncul di dunia kultifasi abadi selama ribuan tahun. Banyak orang mengira bahwa mereka telah menghabiskan masa hidup mereka dan meninggal di tempat yang tidak diketahui. Lagi pula, bahkan makhluk yang tercerahkan akan mengalami lima memudarnya langit. Jumlah makhluk tercerahkan yang dipastikan masih hidup dapat dihitung dengan lima jari. Orang bisa melihat mengapa raksasa ini sangat menghormati Feng Mo. Semuanya bersujud di tanah. Itu leluhur, itu leluhur, seorang murid Feng berteriak. Ya Tuhan, ini benar-benar leluhur, seperti potretnya. Leluhur masih hidup, surga memberkati Feng kita, surga memberkati Feng kita. Banyak murid Feng mulai menangis. Ini adalah efek yang diinginkan Feng Mo. Entah dia tidak mengambil tindakan atau dia melakukannya untuk mengintimidasi dunia. Dia ingin memberi tahu dunia bahwa Feng tidak mudah diganggu. Dunia berada dalam kekacauan dan Feng menginginkan sepotong kue. Feng Mo menangkap Tuan Ketujuh yang terluka parah seperti dia membuang seekor anjing mati. Dia memerintahkan, Feng Feiyun, bunuh dia. Tuan Ketujuh adalah karakter yang tangguh. Meski terluka, dia tetap berdiri dengan bangga. Jubahnya compang kemping tetapi dia tidak tampak putus asa sama sekali. Matanya pantang menyerah dan bermartabat. Feng Mo telah menunjuk Feng Feiyun sebagai penggantinya. Dia akan kembali ke Feng dan terus menjadi master klan sementara Feng Feiyun akan menjadi master klan berikutnya. Jadi, Feng Feiyun harus mengikuti rencana Feng Mo dan menjadi kejam dan kejam. Namun, ini bukan gaya Feng Feiyun. Feng Feiyun diusir dari klan Feng, jadi dia tidak ingin kembali. Tidak ada yang bisa membuatnya menyerah, dan tidak ada yang bisa membuatnya melawan prinsipnya. Feng Feiyun bertindak seolah-olah dia tidak mendengar Feng Mo. Dia berjalan menuju Feng Wanli yang terbaring dalam genangan darah dan membantunya berdiri sambil berteriak dengan prihatin, Paman kedua, Paman kedua. Telapak tangan Feng Mo tidak hanya membunuh semua raksasa dan raksasa setengah langkah dari aula ketujuh, tetapi juga mempengaruhi banyak orang yang tidak bersalah. Feng Wanli, yang ditangkap oleh empat penjaga wanita, adalah salah satunya. Empat penjaga wanita terbunuh oleh gempa susulan dari cetakan telapak tangan, dan Feng Wanli berlumuran darah. Semua organ dalamnya rusak, dan dia diambang kematian. Feng Feiyu menyalurkan energi violetnya ke dalam tubuh Feng Wanli untuk memperbaiki luka dalam dan melindungi jantungnya. Dia sangat tidak senang dengan Feng Mo. Bidat tua ini terlalu kejam dan bahkan tidak peduli dengan nyawa bangsanya sendiri. Tidak hanya Feng Wanli, telapak tangan Feng Mo juga telah membunuh banyak murid Feng, menyebabkan mereka jatuh ke tanah. Jika dia masih memiliki sedikit kemanusiaan di dalam dirinya, maka ini benar-benar dapat dihindari untuk seorang ahli di levelnya. Alih-alih mengatakan bahwa dia adalah master klan Feng berikutnya, lebih akurat mengatakan bahwa Feng hanyalah batu loncatan baginya untuk menguasai dunia. Setelah menjadi jahat, Feng Mo telah kehilangan kemanusiaan dari manusia. Feng Feiyun secara alami tidak akan bergaul dengannya. Feng Feiyun akan melarikan diri jika dia tidak bisa mengalahkan musuh, tapi dia tidak bisa menyerah pada Feng Mo. Tubuh Feng Mo menjadi dingin karena marah. Keturunan yang paling dia sukai sebenarnya sangat tidak patuh. Kilatan kejam muncul di matanya saat tangannya gemetar. Dia melambaikan tangannya dan langsung mencabik-cabik Tuan Aula Ketujuh. Feng Feiyun, beraninya kamu. Kamu berani tidak mematuhi leluhur. Itu sebabnya kamu adalah pengkhianat Feng. Makhluk keji seperti itu pantas mati. Master klan saat ini melompat keluar. Sebelum Feng Chi dan Feng Mo muncul, Master klan ini bersembunyi di tengah kerumunan dan tidak berani mengatakan sepatah katapun. Setelah semua ahli dari Aula Ketujuh mati, dia melompat keluar. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa leluhur menyukai Feng Feiyun? Perlu diingat bahwa Feng Feiyun diusir karena dia. Dia juga yang mengirim orang untuk membunuh Feng Feiyun. Jika Feng Feiyun mengambil alih, maka dia tidak akan bisa hidup lagi. Diam, apakah saya membutuhkan Anda untuk mengajari saya cara melakukan sesuatu? Feng Mo langsung menamparkan Master klan sampai mati dan mengubahnya menjadi kabut berdarah. Dia dengan dingin memelototi Feng Feiyun dan berkata, Teman-teman, kunci Feng Feiyun di penjara klan untukku. Meskipun Feng Mo telah berubah menjadi jahat dan kehilangan kemanusiaannya, dia masih menjadi Master klan Feng pertama dan orang yang ambisius. Dia tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat satu orang, mereka tidak dapat membangun sebuah dinasti. Dia membutuhkan talenta terbaik di bawahnya, dan Feng Feiyun adalah kandidat yang paling cocok. Feng Feiyun tidak bisa mati dan hanya bisa digunakan olehnya. Bab 402 Tujuh hari kemudian, di surga surgawi. Suasana kemakmuran telah dipulihkan di sini. Bahkan puncak awan yang runtuh diangkat oleh kemampuan ilahi yang luar biasa. Mata air spiritual dipercikkan, dan pohon-pohon ungu, hijau, dan merah tua tumbuh satu demi satu. Di antara 99 awan, bel berbunyi dari waktu ke waktu. Binatang raksasa yang tak terhitung jumlahnya terbang di antara awan dan meraum dengan marah. Para pembudidaya muda yang tampan menginjak pedang kuno dan terbang ke langit. Ada juga seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut putih mengendarai bangau. Dalam kurun waktu tujuh hari yang singkat, medan perang yang dipenuhi asap telah berubah menjadi pemandangan abadi yang berkembang pesat. Seperti kata pepatah, tidak peduli seberapa tinggi gunung itu. Tidak peduli seberapa dalam airnya. Penampilan makhluk tercerahkan telah mengubah tempat ini menjadi tempat suci sejati untuk kultivasi. Ditambah lagi, ada urat roh di bawah tanah. Energi roh di sini semakin padat setiap hari. Puncak di tengah bahkan lebih terang. Ada banyak aula yang dihiasi mutiara dan batu giok. Mereka baru saja dibangun, tampak megah dan megah. Dalam beberapa hari terakhir, semua kultivator terkenal di prefektur Grand Selatan datang untuk memberikan penghormatan kepada makhluk tercerahkan. Ini membuat surga-surgawi sangat hidup. Di sisi lain, tembakan besar dari sekte abadi yang ingin memanfaatkan situasi mengalami kerugian ganda. Di bawah pencegahan kekuatan gemuruh makhluk tercerahkan, mereka semua bergabung dengan sekte klan Feng. Misalnya, kekuatan besar yang dulunya berada pada level yang sama dengan Feng, klan Qin, Gerbang Surga Pertama, Gua Awan Valet, dan Gerbang Dayan. Hampir 10 kekuatan besar menjadi pengikut Feng setelah intimidasi makhluk tercerahkan. Di antara kekuatan besar ini, ada beberapa yang memiliki karakter level raksasa. Misalnya, klan Qin memiliki dua leluhur tingkat raksasa, Gerbang Abadi Pembangunan Besar memiliki satu, dan Gerbang Abadi Surga Pertama memiliki satu. Namun, tidak satu pun dari raksasa ini yang berani melawan. Pada hari kedua setelah penampakan sang tercerahkan, mereka semua datang ke surga-surgawi untuk menyembah sang tercerahkan. Karakter seperti apakah makhluk yang tercerahkan itu? Jika dia ingin membunuh seseorang, bahkan raksasa yang bersembunyi puluhan ribu mil jauhnya masih akan terbunuh kecuali aura mereka dapat bersembunyi dari niat ilahi dari makhluk yang tercerahkan. Ketika wanita jahat keluar, kekuatan besar Prefektur Grand Selatan telah menderita kerugian besar. Lebih dari setengahnya mati. Sekarang, Feng memiliki makhluk tercerahkan lainnya. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan hanya bisa tunduk pada Panji Feng. Di antara kekuatan besar di Prefektur Grand Selatan, hanya Klanji yang bisa lolos dari bahaya di lahap. 22 dari 28 kabupaten di Prefektur Grand Selatan telah jatuh ke tangan wanita jahat. Enam sisanya menjadi wilayah Klan Feng. Kekuatan besar Prefektur Grand Selatan bersatu. Ini telah terjadi sebelumnya dalam sejarah, tetapi kekuatan semacam ini hanya dapat dicapai oleh makhluk yang tercerahkan. Ketika makhluk tercerahkan jatuh, itu juga saatnya bagi mereka untuk berpisah lagi. Saat ini, Klan Feng memiliki sembilan raksasa. Meskipun kekuatan mereka tidak bisa dibandingkan dengan empat klan besar, mereka masih bisa melawan salah satu Aola Kuil Senluo. Plus, mereka memiliki makhluk tercerahkan yang bertanggung jawab, sehingga mereka dapat mengguncang selatan. Bahkan wanita jahat harus mewaspadai mereka. Mayat juga mulai mundur dan tidak lagi menginvasi enam kabupaten di timur. Ini adalah struktur baru di Grand Southern Prefecture. Satu kejahatan dan satu kejahatan ada berdampingan. Seluruh dinasti jin merasakan aura menakutkan yang datang dari selatan. Ini bukan lagi Gurun Tandus, itu adalah tempat berbahaya yang penuh dengan kejahatan dan kejahatan. Feng Feiyun duduk di penjara yang dingin dan gelap tanpa apapun di atas kepalanya. Hanya ada pelat formasi dengan diameter enam meter yang melayang di atas kepalanya. Itu menghujani sinar hitam yang menjebaknya di dalam. Ini adalah formasi yang dibuat secara pribadi oleh Feng Mo. Feng Feiyun menggunakan lebih dari sepuluh metode tetapi masih tidak dapat memecahkannya. Secara alami, dia tidak bisa melarikan diri dari penjara ini. Feng Feiyun telah dipenjara di sini selama sebulan. Selama waktu ini, Feng Feiyun tidak mengendur dalam kultifasinya. Dia telah sepenuhnya mengkonsolidasikan kultifasi mandat surga tingkat pertamanya. Adapun tulang belakang yama di punggungnya, Feng Feiyun tidak mencoba menggali kekuatannya. Sebaliknya, dia mencoba yang terbaik untuk menekannya. Pada akhirnya, benda ini bukan miliknya. Jika dia dengan santai menyatukannya ke dalam tubuhnya seperti Feng Mo tanpa menahan diri, maka itu akan menjadi bencana besar di masa depan. Feng Mo datang dua kali selama ini, tetapi Feng Feiyun tidak menyerah. Ini tidak berarti bahwa dia ingin dipenjara di penjara yang gelap ini atau bahwa dia adalah seorang idiot yang tidak tahu bagaimana bersikap sopan. Hanya saja dia tidak menyukai cara Feng Mo melakukan sesuatu, jadi dia bahkan tidak bisa berpura-pura sopan. Wanita jahat itu bahkan tidak membunuh mayat jahatnya sendiri. Namun, Feng Mo memperlakukan kehidupan anak-anak Feng seperti rumput. Bagaimana Feng Feiyun bisa menyerah pada orang seperti itu? Feng Feiyun telah memanggil wanita jahat, yang mulia, dan Raja Ilahi, Tuan, tetapi dia tidak akan pernah memanggilnya, leluhur Feng Mo. Haha, saudaraku, coba tebak makanan enak apa yang dibawakan Little King Ching untukmu kali ini. Suara manis seorang gadis muda muncul. Tawanya sudah bisa terdengar sebelum suaranya terdengar. Feng Feiyun duduk bersila di tanah dan membuka matanya. Kedua tangannya terbungkus rantai, menciptakan suara dentingan saat dia menyeretnya. Setelah melihat gadis yang ramping dan murni ini, dia tersenyum dan berkata, saya harus menebaknya. Feng Feiyun mendengus dan tersenyum, jangan bilang kamu memanggang sayap ya sparrow enam ratus tahun. Ya, ya, tebak lagi, tebak lagi. Little Demones memiliki kedua tangan di belakang punggungnya dan memiliki senyum menawan di wajahnya. Rambut hitamnya tergerai sampai ke pinggangnya seperti air terjun. Gadis kecil yang biasa mengikuti Feng Feiyun berkeliling sambil memegang lengan bajunya telah tumbuh menjadi gadis yang ramping dan anggun. Bahkan dadanya sedikit terangkat, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang menawan. Feng Feiyun dengan gembira bertanya, jangan bilang kamu benar-benar pergi untuk mendapatkan anggur kristal lima ratus tahun. Haha, tebakanmu benar lagi. Little Demones mengeluarkan sayap panggang dan anggur dan meletakkannya di depan Feng Feiyun. Dia membungkuk dan berjongkok di depan Feng Feiyun dengan bulu rubah putih menutupi bahunya. Mata bulatnya menatap lurus ke arah Feng Feiyun. Feng Feiyun telah dipenjara di sini selama sebulan. Orang yang paling sering datang menemuinya adalah Little Demones. Dia akan datang hampir setiap hari dan membawakan makanan dan minuman untuk Feng Feiyun. Dia bahkan bernyanyi untuk Feng Feiyun untuk menghilangkan kebosanannya. Namun, semua lagunya adalah sajak anak-anak seperti Kecebong kecil mencari ibunya, atau Aku Kucing Kecil, Kucing Kecil. Bagaimanapun, Feng Feiyun selalu merasa bahwa gadis ini bosan. Semua orang sibuk berkultifasi sementara dia tidak melakukan apa-apa. Jika dia tidak mencari tulang dengan Whitey, dia akan berada di sini untuk menemani Feng Feiyun. Namun, kecepatan kultifasinya sangat cepat. Feng Feiyun bisa merasakan kultifasinya tumbuh setiap hari. Meskipun tidak banyak, itu masih cukup menakjubkan. Kemarin, Feng Feiyun bercanda bahwa dia ingin meminum anggur kristal 500 tahun. Hari ini, dia benar-benar membawanya. Ini cukup mengejutkan bagi Feng Feiyun. Little Demones juga membawa banyak berita ke Feng Feiyun. Misalnya, perubahan di prefektur Grand Southern dan situasi keluarga Feng Feiyun saat ini. Tentu saja, yang paling menarik perhatian Feng Feiyun adalah Feng Mo benar-benar membawa Feng Chi ke tempat rahasia. Feng Feiyun memiliki firasat buruk dan merasa bahwa niat Feng Mo tidak murni. Feng Feiyun bahkan curiga kematian Feng Chi di Gunung Banda ada hubungannya dengan kakak laki-lakinya ini. Tidak ada keraguan bahwa Feng Mo adalah orang yang ambisius. Setelah lebih dari seribu tahun diam, dia memurnikan hati yama. Sekarang, dia kembali ke panggung era akbar. Enam kabupaten di Grand Southern Prefecture sudah cukup untuk memuaskannya. Larut malam. Angin malam terasa dingin dengan sedikit embun beku. Tanah dikotori dengan daun kuning. Seorang gadis berjubah hitam sedang berjalan di jalan tua. Dia berjalan di jalan yang panjang, tetapi tidak ada pejalan kaki di jalan yang melihatnya. Saat angin malam berhenti, Jichang Yue juga berhenti. Dia berdiri di depan pavilion batu giok dengan lentera warna-warni yang tergantung di langit-langit. Di dalam, ada nyanyian dan tarian untuk merayakan kedamaian dan kemakmuran dengan orang-orang yang datang dan pergi seperti aliran air yang tak ada habisnya. Plakat di atas bertuliskan, pavilion kecantikan tertinggi. Tubuh Jichang Yue tiba-tiba menghilang. Ketika dia mendarat lagi, dia sudah berada di puncak pavilion, di bawah sebuah istana yang melayang di udara. Saat dia berdiri di puncak pavilion kecantikan tertinggi, pintu perunggu istana juga tiba-tiba terbuka. Api yang menghanguskan keluar dari dalam dan memantulkan kerudung hitam yang menutupi wajah Jichang Yue. Siapa yang berani mengganggu tempat terpencilku? Suara seorang wanita datang dari istana. Itu sangat indah seperti suara alam. Jichang Yue dengan dingin menyeringai dan berkata, Siapa aku tidak penting, yang penting aku tahu siapa kamu. Hong Yan, aku sudah lama mencarimu, aku tidak menyangka kamu bersembunyi di sini. Kenapa kamu mencariku? Itu memang Hong Yan di dalam istana. Setelah mendapatkan gaun sembilan merpati, dia bersembunyi di kota ini dan menggunakan metode rahasia untuk menghaluskan gaun itu. Orang lain mungkin tidak bisa memperbaiki lima pakaian dewa, tapi dia punya cara. Sekarang, gaun itu sudah setengah jadi dan energi iblis di atasnya ditekan setengahnya. Jichang Yue berkata, Aku hanya punya satu hal untuk memberitahumu. Feng Feiyun telah diracuni oleh darah pembusukan Yama dan dipenjarakan di surga-surgawi. Dia tidak punya banyak waktu lagi, jadi dia ingin melihatmu untuk terakhir kalinya. Apa? Mendengar ini? Hong Yan langsung membuang gaun sembilan merpati dan bergegas keluar dari aula. Lampu merah berguling dan tangan Hong Yan sudah meraih leher Jichang Yue. Apa yang baru saja Anda katakan? Jichang Yue tidak takut dan membiarkan Hong Yan mencengkeram lehernya. Dia mencibir, ini adalah sesuatu yang terjadi dua bulan lalu. Dunia sudah mengetahuinya. Kamu terlalu kurang informasi. Feng Feiyun secara pribadi memberitahu saya bahwa dia tidak ingin mati di penjara yang dingin ini. Bahkan jika dia mati, dia ingin mati di pelukanmu. Mendengar ini, Hong Yan merasa seperti disambar petir. Dia terhuyung mundur dan hampir pingsan di tanah. Bab 403. Bulan sabit itu seperti kail. Cahaya bulan selembut air, menutupi pegunungan dengan kerudung perak lembut. Di pintu masuk Celestial Paradise, dua pintu batu kuno ditanam di gunung. Di luar pintu ada dua patung batu kuno yang berisi sajak dao dan cahaya gelap. Mereka tampak seperti dua patung surgawi. Ada dua pemuda dengan pedang giok di punggung mereka menjaga gerbang gunung. Mereka berdiri tegak lurus dan menghadap ke gunung, mata mereka dipenuhi kebanggaan. Ini adalah dua murid muda dari klan Feng. Dengan status Feng saat ini, mereka secara alami memiliki hak untuk mengangkat kepala dan memandang rendah seluruh dunia. Angin sejuk datang dari pegunungan yang jauh, membawa sedikit kesejukan. Daun merah keunguan melayang ke gerbang gunung. Nyala api redup berkedip di udara beberapa kali sebelum menghilang ke udara. Itu terbang menuju penjara klan di Celestial Paradise. Di pintu masuk penjara berdiri seorang lelaki tua berjubah ungu. Matanya bersinar terang saat dia berdiri di sana dengan senyum di wajahnya. Dia tersenyum pada kabut malam dan berkata, Nona, keluarlah. Riak muncul di udara saat nyala api melayang di bawah tebing. Dia bertanya, Saya mengenakan jubah gaib, bagaimana Anda menemukan saya? Hati Nangong Hongyan kacau setelah mendengar ini. Setelah memastikan bahwa Fei Yun memang diracuni dan dipenjarakan di Celestial Paradise, dia segera datang sepanjang malam, takut dia tidak akan bisa melihatnya untuk terakhir kalinya jika dia terlambat satu langkah. Secerdas apapun seorang wanita, begitu dia jatuh ke lautan cinta, dia harus siap tenggelam kapan saja. Dalam perjalanan ke sini, dia sudah tahu bahwa surga-surgawi dipenuhi oleh para ahli, dan bahkan ada makhluk tercerahkan yang mengawasinya. Dia tahu bahwa dia kemungkinan besar akan mati di sini, tetapi dia tidak melihat ke belakang. Dalam menghadapi cinta, seseorang seharusnya tidak terlalu banyak berpikir. Semakin mereka berpikir, semakin mereka tidak berani mencintai. Jika mereka tidak terlalu banyak berpikir, mereka akan dapat melihat dengan jelas apa yang mereka inginkan dan inginkan. Dia adalah wanita tercantuk di dunia, tapi dia juga orang paling kesepian di dunia. Pria akan tergila-gila padanya sementara wanita akan cemburu padanya. Hanya Feng Feiyun yang bisa melihat ketakutannya akan kematian dan kesepian. Jadi, Feng Feiyun mengeluarkan tulang Phoenix dari tubuhnya dan memberikannya padanya sehingga dia tidak lagi takut mati dan rambutnya memutih. Itu juga karena Feiyun dia tidak lagi merasa kesepian. Paling tidak, ketika dia lelah, lelah, dan kesepian, dia masih bisa memikirkan seseorang di dalam hatinya. Jika Feng Feiyun meninggal, siapa yang akan dia pikirkan? Jika hati seseorang bahkan tidak memiliki seseorang yang dia rindukan, maka dia akan seperti mayat berjalan. Dia hidup seperti ini sebelumnya, tetapi dia tidak ingin hidup seperti ini di masa depan. Feng Feiyun ingin melihatnya untuk terakhir kali, jadi bagaimana mungkin dia tidak datang? Haha, seseorang sudah memberi tahu kami bahwa wanita tercantuk di dunia akan datang untuk memecahkan penjara malam ini. Saya telah menunggu di sini untuk waktu yang lama. Pria tua berbaju ungu itu mencibir. Orang tua ini adalah raksasa setengah langkah dari Valet Cloud Grotto. Kultifasinya sangat dekat dengan level raksasa. Jubah gaib benar-benar bisa menyembunyikan auranya. Bahkan raksasa tidak akan bisa merasakannya. Inilah alasan mengapa dia bisa menyergap dan membunuh raksasa dengan kultifasi setengah langkahnya. Dia berpikir bahwa dengan kekuatan khusus dari Jubah gaib, akan mudah untuk masuk ke penjara klan Feng. Dia tidak menyangka seseorang telah memberi tahu klan Feng dan mengungkap lokasinya. Siapa orang ini? Tiga raja raksasa setengah langkah lainnya terbang keluar, tubuh mereka bersinar seperti bintang saat mereka mengelilingi Hongyan dari tiga arah berbeda. Semuanya senior dengan ratusan tahun kultifasi. Masing-masing memiliki mata tertutup dan menggunakan indera ilahi mereka untuk mengamati sekeliling. Mereka tahu kecantikannya bisa membunuh, jadi mereka tidak berani menatap lurus ke arahnya. Mereka siap dan tidak takut akan kecantikannya. Ledakan. Platform formasi turun dari langit, menekan area di atas seperti bintang, mengisolasi ruang ini. Mereka tahu bahwa dia mengenakan Jubah gaib. Bahkan raksasa tidak akan bisa menemukannya, jadi mereka menggunakan formasi untuk menekannya sehingga dia tidak bisa bersembunyi. Dua raksasa setengah langkah menyerang lebih dulu. Salah satunya adalah seorang lelaki tua yang mengenakan Jubah Tawis umus sementara yang lainnya adalah seorang lelaki paruh baya dengan tahil lalat hitam di dahinya. Keduanya adalah pembudidaya yang kuat dengan budidaya beberapa ratus tahun. Pikiran mereka sangat teguh. Bahkan wanita tercantuk di dunia harus mati. Meskipun ditutup matanya, gerakan mereka sangat cepat. Pedang miriat sebagai satu. Pria paruh baya melepaskan seni pedang tertinggi. Dia memanggil pedangnya dan lebih dari seribu bayangan pedang menyapu ke depan, berubah menjadi hujan pedang yang mematikan. Energi violet yang luar biasa. Awan ungu muncul di belakang lelaki tua itu. Auranya terus meningkat saat dia melepaskan satu serangan yang menyebabkan langit bergetar. Dua raksasa setengah langkah lainnya juga menyerang dengan seni mereka yang menantang surga. Mereka tidak menahan sama sekali. Hong Yan melawan empat raksasa setengah langkah sendirian di dalam formasi. Ini adalah pertarungan nyata sampai mati tanpa trik apapun. Nyala api yang membakar tubuhnya menjadi lebih intens. Mereka terus meluas dan menelan langit seolah ingin merebus laut. Bang, bang. Empat raja raksasa setengah langkah terbang keluar dari lautan api. Jubah perang mereka dibakar oleh api, dan mereka dikirim terbang seperti empat bola api. Semuanya mengalami luka berat. Pada saat mereka memadamkan api, Hong Yan telah menghilang dari tempatnya dan bergegas ke penjara klan Feng. Kami masih membiarkannya masuk. Jangan khawatir, dia terkena pedangku yang menembus baju sirahnya. Dia pasti terluka oleh energi pedangku. Gelang Sky Misku juga mematahkan salah satu tulangnya. Dia tidak enak badan. Dia terluka parah. Bahkan jika dia melihat Feng Fei Yun, dia tidak akan bisa melarikan diri. Kami akan menunggu di luar dan membunuh mereka begitu mereka keluar. Ini perintah ketua klan. Empat raja raksasa setengah langkah juga terluka parah. Mereka duduk bersila di tanah, menjaga empat arah di luar gua, dan mulai pulih. Hong Yan masuk ke dalam gua yang gelap gulita. Kedua sisi penjara dipenuhi dengan tumpukan tulang, dan lengan kerangka itu dibelenggu dengan rantai. Ini semua adalah orang-orang yang telah melakukan kejahatan berat dan telah dipenjara di sini selama lebih dari seratus tahun sebelum meninggal di penjara. Aku sudah lama menunggu di sini di bawah perintah ketua klan. Yue Chongzi terbang turun dari atas pilar tembaga yang membara dengan pedang spiritual penghancur langit di punggungnya. Dia berdiri di satu-satunya jalan menuju dasar penjara. Kekuatan raksasa meletus dari tubuhnya. Di dalam gua yang tersegel ini, embusan angin bertiup, menyebabkan pilar yang terbakar mengeluarkan percikan api seperti kunang-kunang yang beterbangan di udara. Api di sekitar tubuh Hongyan menghilang, memperlihatkan sosok anggunnya saat dia berjalan di tanah yang sedingin es. Setiap langkah yang dia ambil meninggalkan jejak merah di tanah. Pakaian putih di tubuhnya, berlumuran darah dalam jumlah besar, sebuah pedang kuno, menembus punggungnya, menusuk ke dalam tubuhnya, tetesan darah meluncur turun dari ujung pedang, jatuh ke tanah, tetes-tetes-tetes. Kerudung yang menutupi wajah cantiknya juga berlumuran darah seperti plum merah di salju. Alis Yue Chongzi benar-benar putih. Dia memandang Hongyan berjalan selangkah demi selangkah dan menghela nafas dalam hatinya. Jika bukan karena perintah ketua klan, dia akan menjadi orang baik dan membiarkannya lewat. Lagi pula, terlalu sedikit wanita di dunia ini yang tergila-gila dengan cinta. Mereka yang begitu tergila-gila sehingga tidak peduli dengan kehidupan mereka sendiri bahkan lebih jarang. Satu kematian berarti berkurang satu. Nona Namong, kamu tidak akan bisa melihat Feng Fei Yun hari ini. Jika kamu maju selangkah lagi, jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Yue Chongzi menjepit jari telunjuk dan jari tengahnya bersamaan. Segel pedang muncul di ujung jarinya. Pedang roh di punggungnya juga mengeluarkan raungan rendah seperti teriakan kilin. Dentang denting. Aku hanya ingin bertemu dengannya untuk terakhir kali. Ada beberapa hal yang perlu ku beritahukan padanya. Mata indah Hongyan kusam. Dia tidak menghentikan langkahnya. Dia takut jika dia terlambat, Feng Fei Yun akan mati. Siapa yang akan mendengarkan kata-katanya? Apakah dia harus mengatakannya pada dirinya sendiri di tengah malam yang sepi? Yue Chongzi mengeluarkan pedangnya dan tiba-tiba menyerang. Dia harus mengambil tindakan. Hanya dengan kematian Hongyan dia bisa hidup. Segel pedang terbang keluar. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan penjara besi di sekitarnya seperti badai yang menyapu bumi. Semuanya akan dihancurkan. Beberapa lubang berdarah muncul di tubuh Hongyan, tetapi dia tidak jatuh. Bayangan pedang menjadi lebih besar dan lebih besar di matanya. Energi pedang yang ganas ini sepertinya ingin mencabik-cabiknya menjadi jutaan keping. Tidak. Raungan liar seperti binatang buas datang dari dalam penjara. Feng Fei Yun merasakan fluktuasi mengerikan di atas. Dia mendorong rantai dan berdiri. Dia menyalurkan Heavenly Phoenix Gazze untuk melihat menembus lapisan baja dan melihat Hongyan bertarung melawan Yue Chongzi. Pluff. Pluff. Energi pedang raksasa mengandung kekuatan sembilan harimau. Bahkan Firibert Gaun dan Jubah Gaib tidak dapat sepenuhnya meniadakannya. Mata Feng Fei Yun memerah. Tulang belakang Yama di punggungnya memancarkan kekuatan jahat yang mengerikan seperti pilar surgawi yang perlahan mengangkat pelat formasi di atas kepalanya. Gemuruh. Pelat formasi perlahan diangkat. Feng Fei Yun putus asa. Dia tidak keberatan menggunakan kekuatan Yama Spin untuk bergegas keluar. Hongyan benar-benar tidak bisa mati. Benar-benar tidak bisa. Bulan di langit menjadi agak merah tua, seolah meramalkan bahwa seorang wanita cantik akan meninggalkan dunia ini malam ini. Ji Chang Yue berdiri di atas gunung yang jauh. Dia mengenakan jubah hitam longgar yang menutupi seluruh tubuhnya. Dia terkikik. Hongyan, aku tidak menyangka kamu begitu bodoh. Jika kamu mati malam ini, jangan salahkan aku. Kamu hanya bisa menyalahkan Feng Fei Yun. Cara terbaik untuk membuat seseorang berharap mereka mati adalah dengan membunuh orang yang paling mereka cintai. Ada sangat sedikit wanita yang bisa menggerakkan Feng Fei Yun, tapi Hongyan pasti salah satunya. Jika dia meninggal, bukankah Feng Fei Yun akan patah hati? Memikirkan Feng Fei Yun menangis sambil memeluk Hongyan, Ji Chang Yue merasakan sensasi balas dendam. Dia tidak bisa membantu tetapi mencibir dengan kebencian. Jangan pernah meremehkan keinginan wanita untuk balas dendam. Mereka seperti kalajengking beracun yang bersembunyi di sudut, siap merangkak keluar dan menggigit Anda kapan saja. Gigitannya akan membuat Anda merasakan sakit yang luar biasa. Bab 404. Hanya wanita secantik puisi yang memiliki persona tak berujung. Hanya wanita yang tergila-gila yang tidak akan berpikir dua kali. Gaun putihnya berubah menjadi gaun merah. Matanya seanggun puisi. Dia tergila-gila dengan orang lain dan tergila-gila dengan mereka. Pedang roh penghancur langit memiliki spiritualitasnya sendiri. Sebuah kilin biru muncul di atas bilahnya dengan aura pembunuh yang menembus surga. Itu mengeluarkan raungan keras yang mampu menghancurkan gunung. Pop! Hongyan mengeluarkan sitar ungu yang ditinggalkan oleh leluhur pavilion kecantikan tertinggi. Sitar itu terbuat dari kayu cendana ungu dan senarnya terbuat dari ulat sutra es salju. Itu adalah favorit dari keindahan yang tak terhitung jumlahnya dan memancarkan aroma yang jauh dan manis. Dengan jentikan jarinya yang ramping, aliran gelombang suara yang tak berujung terbang keluar dan berubah menjadi pelat formasi melingkar. Mereka seperti selusin perisai kuno yang memblokir sky-suttering sword. Boom! Boom! Kekuatan raksasa ditambah kekuatan harta karun roh bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan oleh raksasa setengah langkah. Gelombang suara hancur dan hilang dalam angin. Jejak darah meluap dari mulutnya, membawa bau amis. Itu mengalir di lehernya yang indah dan menyatu menjadi aliran darah yang indah. Dia belum pernah mengalami pendarahan sebanyak itu sebelumnya, tetapi dia tidak merasakan sakit apapun. Ledakan. Dia segera mengeluarkan sitar kesayangannya dan membuangnya. Di bawah sky-suttering sword, sitar itu dipotong menjadi dua bagian. Peng! Peng! Potongan-potongan jatuh ke sudut penjara. Pada saat yang sama, dia berubah menjadi pesawat ulang-alik yang berapi-api dan terbang menuju dasar penjara. Kamu pikir mau kemana? Mati! Yue Chongzi menunjuk dengan jarinya. Ribuan helai energi berkumpul di ujung jarinya dan berubah menjadi ribuan bayangan pedang yang melaju ke depan. Mereka memadat menjadi sinar pedang dan mengejar pesawat ulang-alik yang berapi-api. Luf! Dia menjerit sengsara dan terhuyung-huyung ke dalam genangan darah. Namun, dia tidak berhenti. Dia bangkit dan terus terbang lebih dalam ke penjara. Berengsek! Yue Chongzi merasakan hawa dingin di hatinya. Dia mengendarai pedang rohnya dan berubah menjadi sinar cahaya untuk mengejar. Jika Namong Hongyan melihat Fei Yun, maka master klan Feng tidak akan melepaskannya dengan mudah. Mengaktifkan! Feng Fei Yun berdiri di penjara, tangannya memancarkan api iblis. Otot-ototnya menembus lengan bajunya, dan rantai di lengannya ditarik kencang, seolah-olah akan putus. Api yang mengamuk menyala di punggungnya, dan tulang punggung Raja Neraka meletus dengan kekuatan yang bisa menopang gunung. Rambut Feng Fei Yun berdiri tegak, dan seluruh tubuhnya dipenuhi keringat. Kedua tangannya memegang pelat susunan di atas kepalanya, dan itu sangat sulit sehingga seolah-olah dia sedang memegang sepotong dunia. Besi keras dan batu di tanah telah diinjak ke dalam lubang sedalam kaki. Batu-batu yang hancur tersebar di seluruh tanah. Dia meraung keras untuk melampiaskan amarah di hatinya. Pada saat ini, tatapan Feng Fei Yun membeku. Mata merahnya menjadi lembut saat dia menatap wanita cantik di luar jeruji besi. Hatinya terasa sangat tidak nyaman. Pada akhirnya, Feng Fei Yun tidak merusak formasi terlarang Feng Mo. Dia meletakkan pelat formasi dan menyeret rantai berat melalui pilar besi. Hatinya terasa seperti disayat pisau, dan tenggorokannya seperti tersangkut saat dia berbicara dengan suara serak Hong Yan. Hong Yan berdiri di luar dengan darah di sekujur tubuhnya. Ada lebih dari sepuluh luka di tubuhnya, dan ada pedang patah di punggungnya. Feng Fei Yun belum pernah melihatnya terluka seperti ini sebelumnya. Dia adalah seorang wanita yang suka tampil cantik, tetapi pada saat ini, dia dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Suaranya juga agak serak dan kering saat dia berkata dengan lemah, Aku. Aku datang seperti yang dijanjikan. Aku tidak mengecewakanmu, kan? Mengapa kamu datang? Ini bukan tempat yang harus kamu datangi. Fei Yun praktis meraung dengan air mata di matanya. Suaranya sepertinya merintih. Hong Yan tersenyum pahit, tempat bersamamu adalah tempat di mana aku harus datang. Tidak ada yang namanya, harus atau, tidak seharusnya. Saya hanya tahu bahwa jika Anda mati, saya tidak tahu ke mana saya harus pergi. Feng Fei Yun berkata, mengapa kamu harus melakukan ini? Hong Yan dengan keras kepala berkata, Feng Fei Yun, kamu tidak pernah mengatakan kamu mencintaiku. Aku mencintaimu. Feng Fei Yun awalnya mengira dia tidak akan mengatakan ini kepada wanita kedua, tetapi pada saat ini, dia mengatakannya lebih cepat dari sebelumnya. Kau belum pernah mendengarku memberitahumu bahwa aku mencintaimu. Hong Yan menghela nafas. Dia bukan wanita yang suka mengatakan cintanya dengan cara yang vulgar, tapi dia takut jika dia tidak mengatakannya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengatakannya lagi. Dia merasa bahwa dia masih tidak akan hidup lama, dan mungkin dia akan mati lebih awal dari Feng Fei Yun. Aku selalu menunggumu mengatakannya. Feng Fei Yun dengan gemetar mengulurkan tangannya, ingin menyentuh wajahnya dan menghapus air mata dan darahnya, tetapi dia disambar petir. Mata Hong Yan seperti batu akik yang jatuh ke genangan darah, berdenyut dengan air mata, aku juga tidak tahu bagaimana mengungkapkan cintaku. Aku hanya tahu bahwa setiap malam ketika aku menghitung bintang di langit, aku selalu merasa bahwa kamu adalah menghitung bintang yang sama dengan saya, ada 38.042 bintang di langit selatan, 12.400 bintang di langit barat, 74.561 bintang di langit utara, dan langit timur. Ketika saya menghitung bintang di langit timur, langit menjadi cerah. Sudahkah Anda menghitungnya? Ada berapa bintang? Aku, hati Feng Fei Yun sakit saat dia menggelengkan kepalanya dengan susah payah. Dia tahu bahwa hanya seorang wanita yang akan menghitung bintang di langit ketika dia merindukan seseorang atau ketika dia tidak tahan kesepian. Dia mulai menghitung dari langit selatan karena dia tahu bahwa dia dan Feng Fei Yun berada di bawah langit selatan. Pada saat dia menghitung ke langit timur, malam yang sepi dan dingin telah berlalu. Fei Yun tidak tahu cara menghitung bintang, jadi dia merasa malu. Saat dia mengatakan cintanya, itu sangat cepat, sangat pucat, dan sangat kering. Di sisi lain, dia bahkan tidak mengatakan cintanya, namun itu sudah sangat pahit. Dia benar-benar kesepian tanpa Feng Fei Yun. Bunyi, bunyi. Aura pembunuh yang tajam turun dari atas, membawa serta cahaya pedang yang menakjubkan. Begitu Yue Chongzi memantapkan kakinya, dia menemukan bahwa Feng Fei Yun telah menghilang dari penjara besi. Oh tidak, apakah mereka berdua melarikan diri? Yue Chongzi diblokir oleh formasi Hongyan di sepanjang jalan, jadi dia agak terlambat. Tiba-tiba, sesosok melintas di langit tanpa peringatan apapun. Sebuah kekuatan yang menakutkan keluar saat ribuan sambaran petir menghantam punggung Yue Chongzi. Serangan ini terlalu tak terduga. Ketika Yue Chongzi merasa ada yang tidak beres, dia hanya bisa bertahan secara pasif. Bagaimana dia bisa menghentikan serangan tunder virajuel? Dia langsung terpesona. Bam! Tubuh Yue Chongzi langsung menabrak dinding, menciptakan lubang besar berbentuk manusia dengan darah menyembur keluar. Seorang raksasa dipukuli sampai mati dan hanya bisa merangkak keluar dengan susah payah. Kulit kepalanya hancur saat dia menatap Feng Feiyun dengan tak percaya, kamu. Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Feng Feiyun memeluk Hongyan yang berdarah di pelukannya. Dia pingsan dan tubuhnya dengan cepat menjadi dingin. Feng Feiyun memelototi Yue Chongzi di tanah. Api merah menyala di tubuhnya saat dia berubah menjadi pria yang berapi-api. Kekuatan Feng Feiyun secara alami tidak dapat menghancurkan formasi Feng Mo, tetapi Hongyan melepas Firibert Gaun dan Cloak of Invisibility dan memberikannya kepadanya. Setelah mengenakan dua pakaian ilahi ini, kekuatan pertempuran Feng Feiyun meroket. Dia mematahkan formasi dan melarikan diri dari penjara. Tanpa kultifasi apapun, kecakapan pertempuran Hongyan sebanding dengan raksasa setengah langkah. Kultifasi Feng Feiyun berkali-kali lebih tinggi dari miliknya. Meskipun dia tidak bisa dengan mudah mengalahkan raksasa dengan dua pakaian dewa ini, setidaknya dia bisa melawan salah satunya. Hongyan, kamu tidak bisa mati. Aku akan membawamu keluar dan mencari dokter terbaik untuk menyelamatkanmu. Feng Feiyun dengan lembut menyeka darah dari dahinya. Dia bisa merasakan hidupnya dengan cepat mengalir saat tubuhnya menjadi lebih dingin. Dia hanya berada di Immortal Foundation awal, jadi cedera serius seperti itu berakibat fatal baginya. Dia tidak bisa sekuat Feng Feiyun, mampu bertahan dan pulih hanya dalam beberapa hari. Feng Feiyun bisa, tapi dia tidak bisa. Setelah menanggalkan pakaian dewa, dia sebenarnya adalah wanita yang lemah dan tergila-gila. Ketika Feng Feiyun melangkah keluar dari gua, langit menjadi cerah. Bintang-bintang di langit timur juga menjadi pucat. Akankah Fajar benar-benar datang setelah kegelapan berlalu? Gemuruh. Tiba-tiba, angin melolong di langit. Seberkas cahaya keluar dari gunung tengah dan mendarat di langit di luar gua. Ada lusinan dari mereka dengan aura mengerikan. Semuanya adalah raksasa setengah langkah. Bahkan delapan raksasa lainnya ada di sini. Ini adalah pakar teratas Feng saat ini. Banyak dari mereka telah hidup selama beberapa ratus tahun dan merupakan nenek moyang dari kekuatan besar. Dalam beberapa hari terakhir, mereka telah berkumpul di surga surgawi untuk memberikan penghormatan kepada sang tercerahkan. Untuk menyenangkan yang tercerahkan, mereka semua bergegas ke sini. Feng Feiyun, kamu benar-benar berhasil melarikan diri. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi hari ini? Empat raksasa setengah langkah yang menjaga surga surgawi terbang pada saat yang sama dan berdiri di samping puluhan lelaki tua. Mereka melayang di langit dan menatap Feng Feiyun. Semua aura mereka berkumpul pada satu titik dan menekan Feng Feiyun. Ini adalah tekanan kuat yang bisa menghancurkan Gunung Baja. Bukan kamu yang memutuskan apakah aku bisa pergi atau tidak. Mata Feng Feiyun tak tergoyahkan. Dia tidak akan gentar bahkan jika langit runtuh. Dia mengeluarkan Heaven's Emergence Platform dan mengubahnya menjadi tablet setinggi 33 meter dengan rune kuno yang membawa kekuatan kuno. 18 patung di monumen itu adalah sisa jiwa dari 18 orang jenius yang tiada taranya, dan mereka telah memblokir tekanan dari puluhan tokoh setingkat patriark. Feng Feiyun berdiri di atas kapal perunggu sepanjang 100 meter dengan Heaven's Emergence Platform di atas kepalanya. Dia membawa Hongyan di satu tangan dan pedang batu di tangan lainnya. Dia seperti naga yang mengamuk di laut yang mengamuk, bergerak melawan ombak. Bab 405. Malam yang suram akan segera berlalu dan Fajar akan segera tiba. Di Cakrawala, awan hitam perlahan menutupi langit, menghalangi cahaya putih dan hijau di langit timur. Fajar tidak datang dan ditutupi oleh awan gelap. Guntur yang teredam terdengar saat hujan lebat akan turun. Suasana di surga surgawi menjadi lebih menindas. Suara pertempuran lebih keras dari Guntur dan mengintimidasi hati para penonton. Feng Feiyun, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menghentikan seluruh klan Feng sendirian? Raksasa setengah langkah mengenakan jubah tawis ungu berdiri di langit dengan cahaya ungu mengalir di sekujur tubuhnya. Ada simbol Taiji di atas kepalanya. Orang tua ini adalah salah satu dari empat penguasa setengah langkah yang berperang melawan Hongyan sebelumnya. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga penjara dan tidak mengizinkan orang luar masuk. Namun, Hongyan melakukannya. Ini adalah kejahatan besar bagi mereka. Hanya dengan menahan Feng Feiyun dan Hongyan di sini, mereka dapat lolos dari hukuman. Jadi, mereka adalah yang pertama menyerang dengan ganas untuk memaksa Feng Feiyun kembali ke penjara dengan segala cara. Klan Fengmu, keke, apakah nama belakangmu Feng? Teriakan Feng Feiyun menyebabkan telinga lelaki tua itu sakit. Seolah-olah sebuah gong dipukul tepat di sebelah telinganya, menyebabkan dia kehilangan fokus sesaat. Dalam sekejap mata, Feiyun menyerang dengan kedua tangan dan momentum yang membelah gunung. Dia melepaskan tebasan 100 meter dalam bentuk naga. Tebasan pertama Raja Naga Tebasan ini sangat mendominasi dan menyebabkan cakrawala bergetar. Seni pedang Raja Naga, seni pedang yang kejam dan pantang menyerah. Pria tua berjubah umu itu mengungkapkan ekspresi ngeri dan buru-buru mundur, tapi dia masih terlambat. Pedang ki pedang naga putih menebas punggungnya. Kekuatan hidup raksasa setengah langkah cukup kuat untuk bertahan hidup. Selama dia bisa mencapai leluhur tingkat raksasa, dia akan aman. Kapal melintasi langit seolah-olah sedang terbang di atas galaksi abadi. Feng Feiyun berdiri di depan dengan ekspresi marah. Dia menambahkan tebasan lain. Uh! Sinar pedang menembus tubuh raksasa setengah langkah. Pria tua itu berteriak dengan kengganan. Akhirnya, energi violetnya bocor dan menghilang ke dunia alam. Tubuh lelaki tua itu langsung jatuh dari langit dan mendarat di pegunungan. Tubuhnya dimutilasi parah. Raksasa ingin menyelamatkannya, tapi sudah terlambat. Kecepatan Feng Feiyun terlalu cepat. Dalam sekejap mata, dia menebas dua kali dengan pedangnya. Tangan Feng Feiyun berada di pinggang lembut Hongyan. Dia bisa merasakan kehangatan di tangannya. Meskipun Feng Feiyun menuangkan pasokan energi spiritual yang tak ada habisnya ke dalam tubuhnya, itu masih tidak bisa membuat jantungnya berdetak normal. Itu mulai melemah dan melambat. Dia tidak bisa menyeretnya keluar lagi. Jika dia menunda lebih lama lagi, dia hanya akan bisa melihatnya mati di pelukannya. Jika itu masalahnya, Feng Feiyun akan menderita. Feng Feiyun menginjak kapal dan menyalurkan kekuatan swift samsara miliknya untuk berubah menjadi bayangan biru yang melintasi langit. Dia ingin pergi, tetapi para ahli dari klan Feng tidak mengizinkannya. Tiga raksasa setengah langkah berdiri di depan Feng Feiyun dan melepaskan serangan telapak tangan pada saat bersamaan. Ini adalah kekuatan seekor naga harimau. Lusinan bayangan harimau memadat menjadi tiga serangan telapak tangan seukuran gunung dengan aura megah yang menimbulkan gelombang yang bergejolak. Minor Cheng Art, Heaven Punishing Hammer Feng Feiyun telah mempelajari 40 persen seni perubahan kecil. Kekuatan Heaven Punishing Hammer meningkat satu tingkat. Heaven Punishing Hammer dikenal karena kekuatannya. Meskipun itu hanya gambar hantu, itu berisi jejak aura palu penghukum surga kuno. Satu serangan menyebabkan tiga raksasa setengah langkah muntah darah. Dua dari mereka bahkan memiliki tujuh atau delapan tulang yang patah. Darah menetes dari telapak kaki mereka ke tanah. Tiga raksasa setengah langkah itu terluka parah. Mereka jatuh ke tanah dan memakan pil roh sebelum bersembunyi di tempat yang aman untuk pulih. Mereka tidak bisa bertarung lagi. Nenek Moyang saling melirik. Gaun Firibert dan Jubah Gaib memang merupakan pakaian dewa dalam legenda. Setelah memakainya, mereka memiliki kekuatan eksplosif, memungkinkan seorang kultifator muda bertarung melawan karakter top dari generasi sebelumnya. Dalam penundaan singkat ini, denyut Nadihongyan sudah berdetak lebih lambat. Feng Feiyun dengan cemas mendesak kapal untuk terbang menuju Cakrawala. Ledakan. Kapal perunggu kuno itu menabrak dinding tak terlihat dan berguncang keras. Itu adalah formasi besar siklus surgawi yang mengisolasi wilayah ini. Krune yang tak terhitung jumlahnya tertulis di atasnya. Setelah tabrakan, Krune ini menjadi terlihat dan memancarkan cahaya kemasan. Kembali. Seorang lelaki tua dari tingkat raksasa berteriak. Krune yang memisahkan langit dan bumi terbang ke arahnya. Krune mendorong kapal kembali ke arah yang berlawanan. Kekuatan ini tak terbendung. Itu seperti ikan yang melompat ke jaring dan seseorang menariknya kembali. Feng Feiyun secara alami tidak akan duduk dan menunggu. Dia memperhatikan bahwa Rune ini juga merupakan formasi. Namun, itu agak istimewa, mirip dengan penghalang. Selama itu adalah formasi, itu akan memiliki mata. Tebasan ketiga Dragon Tiger Saber Art. Penusuk matahari Raja Naga. Raur. Seekor naga putih melesat keluar dari pedangnya seperti pelangi putih langsung ke langit dan menembus Krune. Retakan. Krune hancur lapis demi lapis seolah-olah tembok dewa runtuh. Kecepatan pemahaman Feng Feiyun sangat cepat. Dia sudah memahami tebasan ketiga. Sebelumnya, kekuatannya sedikit kurang sehingga dia tidak bisa melepaskan tebasan ketiga. Tapi sekarang, dengan kekuatan raksasa setengah langkah, belum lagi tebasan ketiga, dia bahkan bisa melepaskan tebasan keempat. Seekor raksasa mengendarai binatang angin bergegas keluar dari hutan belantara dan ingin menghentikan Feng Feiyun pergi. Namun, Feng Feiyun melepaskan seratus naga dan langsung mencabik-cabik binatang angin berusia 800 tahun itu menjadi berkeping-keping. Raksasa ini memanggil danoroh yang luas untuk memblokir aura pedang yang tajam. Kalau tidak, dia akan terluka. Raksasa ini mundur sejauh puluhan mil dan berdiri di atas sebuah puncak. Pakaiannya berkibar tertiup angin seperti bendera. Dia mengulurkan tangan dengan telapak tangannya, memperlihatkan bekas luka putih yang membuatnya sedikit sakit. Generasi muda memang tangguh. Tebasan Feng Feiyun sebelumnya hampir memotong kulitnya dari jarak seribu meter, menyebabkan dia berdarah. Setelah mengenakan pakaian dewa, kekuatannya sebanding dengan raksasa. Sepertinya lima pakaian dewa dalam legenda tidak bisa diremehkan. Salah satu dari mereka dapat meningkatkan kekuatan elemen lebih dari sepuluh kali lipat. Semua pembudidaya yang lebih tua tergoda. Awalnya, dengan tingkat kultivasi mereka, mereka meremehkan apa yang disebut jubah saleh. Namun, setelah menyaksikan kekuatannya malam ini, pemahaman mereka sebelumnya telah terbalik. Tampaknya semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin kuat pakaian ilahi itu. Gaun Firibert dapat memungkinkan seseorang tanpa kultivasi apapun untuk memiliki kekuatan pertempuran yang sebanding dengan raksasa setengah langkah. Jubah gaib memungkinkan para pembudidaya untuk menyembunyikan diri. Bahkan raksasa tidak akan bisa melihat mereka. Ini jelas merupakan harta ilahi untuk menyergap para ahli top. Pembunuh top dengan jubah ini bahkan bisa membunuh raksasa tertinggi. Gaun Sembilan Merpati dikabarkan menjadi baju besi setan. Setelah dipakai, seseorang akan mendapatkan kekuatan yang tak terbayangkan. Itu bahkan lebih misterius daripada Firibert Gaun dan dapat membantu raksasa tingkat tertinggi melawan makhluk yang tercerahkan. Gemuruh Guntur memenuhi langit, ular petir yang tak terhitung jumlahnya menari di langit. Hujan deras membasu darah di tanah, membasahi pakaian semua orang. Petir menyambar dan melintasi dunia. Feng Mo berdiri di tengah puncak gunung, di luar sebuah istana yang tampak seperti Istana Sembilan Langit. Di tengah hujan, seorang wanita cantik berdiri di belakangnya, memegang payung untuknya. Hujan menerpa payung, membuat suara, derau ketipak. Siang Chen memegang payung dan berkata, leluhur, pada akhirnya tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia tidak bisa kabur, dia ditakdirkan untuk menjadi anggota klan Feng. Feng Mo berdiri di bawah payung. Tatapannya menembus tirai hujan dan menatap langit di kejauhan. Ada kecemerlangan pandangan jauh ke depan di matanya. Gemuruh Guntur lain melintas di langit dengan suara ledakan, menyebabkan awan gelap di langit bergetar. Hujan musim gugur tidak ada habisnya, tetapi hujan musim gugur pagi ini lebih ganas dari sebelumnya. Suara Guntur telah menghancurkan impian banyak orang. Ledakan Kapal perunggu kuno, yang telah terbang sejauh 600 mil, tiba-tiba berhenti. Itu jatuh dari langit dan menabrak tanah, menciptakan kawah besar. Feng Feiyun basah kuyup dan rambutnya berantakan. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia meraih hidung Hongyan dengan tangan gemetar. Di bawah hujan yang dingin, noda darah di tubuh Hongyan meleleh menjadi genangan darah dan jatuh ke tanah. Wajah cantiknya sepucat selembar kertas putih, dan lengannya yang seperti batu giyok sedingin 2S loli. Hanya merah samar yang tersisa di jubah putihnya. Dia sudah tidak bernapas lagi. Jantungnya telah berhenti berdetak. Tubuhnya sangat dingin dan ada senyum kaku di wajahnya. Dia tidak lagi bernapas. Sementara itu, hati Feng Feiyun bahkan lebih dingin, begitu dingin hingga darahnya seakan membeku. Dia meninggal di pelukan orang yang dia cintai, dengan senyum di wajahnya. Ah! Feng Feiyun memegang tubuh Hongyan dan berdiri di bawah badai. Dia memberikan lolongan yang bergema dan menyayat hati. Untuk siapa si cantik tersenyum? Kapan si cantik pergi? Di dunia fana, hati tidak pernah menjadi tua. Tanpamu, orang-orang seperti rumput. Saat kecantikan menjadi tua, siapa yang akan mengecat alisnya? Suara indah dan suara sitar yang menyentuh itu masih melekat di telinganya. Saat itu, dia sangat cantik, seperti peri di dunia fana. Bahkan peri pun tidak bisa menyanyikan suara itu. Senyum Hongyan membeku di wajahnya. Tidak ada gadis lain di dunia ini yang memiliki senyum seindah miliknya. Dia takut menjadi tua dan menjadi tua. Tapi sekarang, dia tidak takut lagi. Daun mepel jatuh dari pegunungan sekitarnya. Daun mepel merah berkibar di tengah hujan, seperti kupu-kupu merah di langit. Akhirnya, mereka layu dan jatuh ke dalam lumpur. Feng Feiyun berdiri di tengah hujan yang dingin. Air hujan menepuk kepala dan wajahnya, seolah langit pun menertawakannya, makhluk yang malang. Di tengah hujan, dia sama-samar mendengar lagu lain yang pernah dia mainkan. Dahulu kala, aku pergi dengan pohon willow. Sekarang kalau dipikir-pikir, hujan dan salju turun. Dunia ini panjang, tapi hatiku bermasalah. Hatiku tidak ada habisnya, dan aku tidak menginginkan apa-apa lagi. Saat itu malam hujan dan angin kencang. Suara rendah lagu itu tertiup angin. Yang tersisa hanyalah kesedihan akan kesepian. Bab 406 Kapal kuno berubah menjadi sinar biru dan terbang kembali ke tubuh Feng Feiyun. Hanya Feng Feiyun yang tersisa berdiri di sana dengan linglung sambil memeluk wanita itu dipelukannya. Hujan tidak berhenti untuk waktu yang lama dan terus mengguyur. Rambut, alis, dan mata Feng Feiyun meneteskan air. Wajahnya benar-benar basah kuyup saat dia berdiri di sana untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, dia merasakan kehangatan di telapak tangannya. Feng Feiyun berdiri di sana dengan bingung. Tidak sampai telapak tangannya kesakitan, Feng Feiyun tiba-tiba terbangun dari kesedihannya. Oh, ini kekuatan tulang Phoenix. Mata Feng Feiyun terfokus pada dadanya. Cahaya merah menyala dengan suhu tinggi, seperti nyala api yang perlahan berdetak. Berdebar. Berdebar. Suara samar dan lambat ini sangat jelas di telinga Feng Feiyun. Ini adalah suara detak jantung. Jantungnya mulai berdetak lagi. Darah awalnya yang dingin mulai menghangat dan perlahan mengalir. Seseorang yang sudah mati telah mendapatkan kembali vitalitasnya. Nyala api di hatinya berdenyut lebih cepat dan lebih cepat, dan kecemerlangannya menjadi semakin terang, seperti bintang yang tertanam di dalam hatinya. Feng Feiyun dengan penuh semangat bergumam, hidupnya belum sepenuhnya hilang. Kekuatan tulang Phoenix membantunya membangkitkan seutas kehidupan. Tulang Phoenix yang menyatu dengan tubuhnya pasti tulang jantung Phoenix. Jantung hampir semua hewan terbuat dari daging, tetapi jantung burung Phoenix terbuat dari tulang, semerah kaca dan seterang nyala api. Tulang jantung burung Phoenix mirip dengan pangkalan dewa seorang kultifator. Itu adalah tulang Phoenix pertama yang dibudidayakan oleh Phoenix, dan itu juga merupakan tulang paling purba. Apa yang disebut kelahiran kembali burung Phoenix Mirwana juga merupakan kelahiran kembali tulang jantung. Api jantung membakar tulang, sehingga tulang jantung memadat sekali lagi. Ini juga merupakan kelahiran kembali kehidupan. Selama burung Phoenix berhasil dilahirkan kembali, tulang jantungnya akan menjadi lebih ulet, dan kekuatan hidupnya juga akan menjadi lebih kuat. Tulang Phoenix normal secara alami tidak dapat membangkitkan kekuatan hidup seorang kultifator manusia, tetapi tulang jantung bisa. Meski darah di tubuh Hong Yan mulai bergerak lagi dan kekuatan hidupnya mulai pulih, dia tidak bangun. Dia seperti putri tidur. Dia hanya memiliki kekuatan nirvana, tetapi dia tidak memiliki energi spiritual yang dibutuhkan untuk nirvana. Paling lama dalam dua jam, kekuatan hidup di tubuhnya akan hilang lagi dan dia akan mati sepenuhnya. Sebuah suara tua terdengar di telinga Feng Feiyun. Langkah kaki bisa terdengar. Di tengah hujan berkabut, seorang lelaki tua berjalan perlahan. Feng Mo menginjak rumputan basah dan berjalan keluar dari kegelapan. Wan Siang Chen berdiri di sampingnya dan memegang payung untuknya. Dia memiliki aroma yang mempesona dan terlihat sangat hidup. Air hujan mengalir turun dari daun payung seperti mutiara yang dirangkai, satu demi satu. Feng Feiyun melirik Feng Mo. Dia secara alami mengerti ini. Apa yang disebut ki spiritual yang dibutuhkan untuk nirvana mengacu pada ki sejati nirvana yang dimiliki oleh seorang guru spiritual. Makhluk tercerahkan adalah alam nirvana. Untuk menghidupkan kembali Hong Yan, makhluk tercerahkan harus mengambil tindakan. Berapa banyak makhluk tercerahkan yang ada di seluruh dinasti Jin? Selain itu, mereka harus menemukan makhluk tercerahkan ini dalam waktu dua jam. Hanya Feng Mo. Feng Feiyun menatap matanya yang tertutup dan dengan lembut menundukkan kepalanya untuk mencium bulu matanya. Berapapun harganya, Anda tidak bisa mati. Siang Chen menatap Feng Feiyun yang berdiri di tengah hujan dengan rambut acak-acakan dan Hong Yan di pelukannya. Dia merasakan kepahitan yang tak terlukiskan di hatinya. Feng Mo menghela nafas, anak-anak akan selalu memberontak dan tidak patuh. Setelah mereka merasa cukup memberontak dan berlari ke tembok di mana-mana, mereka akan dipenuhi bekas luka dan tidak punya tempat tujuan. Sebenarnya rumah adalah tempat terhangat. Nak, kembalilah. Feng Feiyun mengatupkan kedua tangannya dan menggertakan giginya. Ketika orang jahat menghajarmu sampai di ambang kematian kemudian keluar dan berpura-pura menjadi orang baik untuk membantumu sembuh, haruskah kamu menyerah atau menunggu kematian? Jika orang yang meninggal adalah Feng Feiyun sendiri, maka dia benar-benar tidak akan menyerah. Tapi, dia tidak punya pilihan lain. Jika seseorang terlalu lemah, terkadang, tidak ada pilihan lain. Dia harus membuat dirinya lebih kuat. Dia harus menjadi seseorang yang bisa menentukan nasib orang lain. Setengah bulan kemudian. Ketika seorang wanita melepas pakaiannya untuk Anda, sebagai seorang pria, Anda harus membantunya mengenakannya kembali, sepotong demi sepotong. Feng Feiyun membantu Hongyan mengenakan Firi Bird Gaun dan Cloak of Invisibility sebelum mengirimnya keluar dari Celestial Paradise. Sebelum pergi, dia menoleh ke belakang dengan senyum yang bisa membuat bunga mekar. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, semuanya ada di matanya. Feng Mo berdiri di belakang Feng Feiyun dan berkata, dia hanya akan menunda kultifasimu jika dia tetap di sini. Membiarkannya pergi adalah yang terbaik untuk kalian berdua. Feng Mo tidak mengizinkannya untuk tinggal di sisi Feng Feiyun jadi dia harus pergi. Saat ini, enam kabupaten di Grand Southern Prefecture adalah wilayahnya. Dia adalah master di sini. Kata-katanya adalah dekrit kekaisaran. Leluhur, kamu benar. Feng Feiyun tidak lagi memandang orang yang telah pergi jauh. Feng Mo mengangguk setuju, sebagai penerus klan Feng di masa depan, kultifasi anda masih terlalu lemah. Banyak orang di generasi muda dapat mengalahkan anda. Siang Chen, bawa Feiyun ke pembuluh darah roh di bawah tanah untuk berlatih. Aku akan meninggalkan dia untuk anda. Lakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaannya. Jika anda tidak bisa merawatnya, anda tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi menantu Feng. Siang Chen mengangguk dan membawa Feng Feiyun ke pintu masuk Fena Roh. Feng Mo berdiri di puncak-puncak gunung tengah dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Dia menatap sungai dan gunung yang tak berujung di hadapannya. Matanya yang cekung dipenuhi dengan kecemerlangan yang dalam. Surga surgawi terletak di ujung nadiroh dengan energi roh yang sangat padat. Namun, Feng Mo tidak puas hanya dengan ini. Dia menggunakan teknik hebat untuk membawa urat roh di bawah surga surgawi bersama dengan empat yang lebih kecil yang panjangnya 100 mil. Mereka membentuk lingkaran di sekitar surga surgawi dan menempatkannya di tengah. Dia juga membangun lima istana budidaya di bawah tanah, yaitu istana pusat, istana kaisar giok, istana barat, istana timur, istana selatan, dan istana utara. Hanya murid yang telah memberikan kontribusi besar kepada klan Feng yang dapat memasuki lima istana bawah tanah untuk berkultivasi. Energi roh di sini beberapa kali lipat dari dunia luar. Plus, mereka bahkan mungkin bisa mengambil batu roh dari pembuluh darah roh, sehingga kecepatan kultivasi mereka akan lebih cepat. Dengan kondisi kultivasi yang begitu baik, para pembudidaya yang bukan berasal dari klan Feng secara alami masuk ke surga-surga. Mampu berkultivasi di pembuluh darah bawah tanah adalah suatu kehormatan besar. Di antara mereka, istana kaisar giok terletak di atas urat roh utama dengan energi roh terpadat. Hanya keturunan langsung dari klan Feng yang bisa masuk. Dalam perjalanan, Feng Feiyun bertemu dengan banyak keajaiban. Ada keajaiban yang menantang surga dari Valet Cloud Groto, saudari junior dari gerbang surga pertama, dan tuan muda gerbang Dayan. Kekuatan ini sekarang menjadi pengikut klan Feng. Mereka harus menyapa murid langsung dari klan Feng, jika tidak, mereka akan dihukum berat. Feng Mo mengubah aturan klan. Mereka yang tidak berhubungan langsung dengan Feng akan memiliki status yang lebih rendah. Dia juga menetapkan hirarki yang ketat. Tiga tingkat yang lebih rendah itu harus berlutut di depan atasan mereka. Aturan klan bahkan lebih ketat daripada aturan dinasti Jin. Ada juga ruang penjara di Celestial Paradise. Siapapun yang berani menentang kehendak ketua klan akan dikirim ke Ola ini dan menderita hukuman yang lebih buruk daripada kematian. Ini hanyalah permulaan. Setelah menyempurnakan sistem klan dan memperkuat kerajaannya, tangan Feng Mo akan menjangkau seluruh dinasti Jin. Keributan muncul. Tuan muda ada di sini, Tuan muda ada di sini. Keajaiban dari kekuatan bawahan, termasuk keturunan agunan, semua menjadi diam saat mereka menatap Feng Feiyun. Salam, Tuan muda, semuanya dengan hormat bersujud. Hanya keturunan langsung dari Feng tidak harus berlutut tapi mereka masih sedikit membungkuk. Tidak ada yang berani menatap lurus ke arah Feng Feiyun. Feng Feiyun sedikit berhenti untuk melihat orang-orang ini sebelum memasuki Istana Budidaya bawah tanah. Bahkan kedua lelaki tua yang menjaga pintu masuk sedikit membungkuk dan membukakan pintu untuk Feng Feiyun. Kalian semua, bangun. Siang Chen memerintahkan sebelum mengikuti di belakang Feng Feiyun. Hanya setelah menerima izinnya barulah mereka berdiri dan menatap pintu masuk sambil berdiskusi. Seseorang berkata, Putra Iblis telah diracuni oleh darah pembusukan Yama dan hanya dapat hidup selama dua tahun. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa ketua klan memilihnya untuk menjadi Tuan muda Feng. Tuan klan adalah makhluk tercerahkan tertinggi. Kamu berani meragukan kehendaknya. Hati-hati atau kamu akan dikirim ke Ola Penjara. Seorang pria yang sedikit lebih tua berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah mendengar ini, pemuda tadi menjadi pucat dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Feng Feiyun berdiri di lantai tujuh istana Kaisar Giok, lantai tertinggi. Dia menatap sungai roh yang begelombang di depan. Energi roh di sini begitu kental sehingga berubah menjadi cair seperti sungai abadi. Pada akhirnya, dia tidak bisa lepas dari takdir. Di permukaan, dia adalah Tuan muda Feng yang dihormati, tetapi kenyataannya, dia hanyalah bidak catur di tangan Feng Mo. Jika dia ingin Anda pergi ke timur, Anda harus pergi ke timur, jika dia ingin Anda pergi ke barat, Anda harus pergi ke barat. Semua ini karena kultivasinya terlalu lemah. Aku ingin menjadi lebih kuat. Mata Feng Feiyun anehnya tegas. Dia mengenakan jubah biru dengan sabuk giok. Dia berdiri di atas sungai roh dengan sikap heroik. Matanya menjadi lebih terang dari bintang-bintang. Berbalik, dia berjalan ke istana Kaisar Giok dan mulai berkultivasi. Kisah prefektur Grand Southeran telah berakhir. Era baru dan cerita baru akan segera dimulai. Ketika Feiyun keluar dari kultivasinya yang terisolasi, dia akan meninggalkan prefektur dan tanah tandus selatan menuju dinasti Jin yang makmur. Bab 407. Kultivasi alam nasib surgawi sebenarnya adalah budidaya Istana Pusat Sifu. Istana Pusat Sifu juga dikenal sebagai dantian tengah, berada dalam tubuh manusia, tetapi sangat luas dan tak terduga, seperti halnya otak manusia, sangat sulit untuk berkembang sepenuhnya. Bahkan jika itu hanya 10%, itu akan sangat luar biasa. Membuka Istana Pusat sama dengan mengembangkan otak. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa yang satu meningkatkan kekuatan dan kultivasi sementara yang lain meningkatkan kecerdasan. Membuka Istana Pusat adalah masalah yang sangat sulit. Setiap ekspansi bisa memakan waktu beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun. Karena kesulitan ini, para pembudidaya amanat surga memiliki umur 500 tahun. Selain itu, setiap level akan meningkatkan umur mereka hingga 50 tahun. Feng Fei Yun duduk di tengah pembuluh darah roh yang luas dan membuka 360 meridian di tubuhnya. Mereka berubah menjadi 360 pusaran dan dengan gila-gilaan menyerap energi roh di sekitarnya sebelum mengubahnya menjadi energi ungu di pusat dan tiannya. Kultivator biasa pada mandat surga tingkat pertama hanya akan memiliki 1 hingga 10 helai energi ungu. Namun, ketika Feng Fei Yun mencapai level pertama, dia memiliki 100 helai energi ungu. Energinya terhubung keawan dengan energi ungu yang agung. Tingkat pertama amanat surga adalah proses mengubah energi roh menjadi energi ungu. Hanya setelah mencapai 3000 helai energi ungu seseorang dianggap telah mencapai mandat surga tingkat kedua. Konversi dari energi roh menjadi energi ungu adalah proses yang sangat lambat. 1000 helai energi roh hanya bisa diubah menjadi 1 helai energi ungu. Karena itu, setelah mencapai mandat surga, seseorang hanya dapat mengandalkan menyerap energi alam di dunia untuk mengubahnya menjadi energi ungu. Ini adalah proses yang sangat lambat. Pada saat ini, seseorang perlu menggunakan pembuluh darah dan batu roh. Tanpa kedua hal ini, kultifator akan selamanya terjebak di mandat surga tingkat pertama. Mereka tidak bisa mengubah 3000 helai energi ungu untuk mencapai mandat surga tingkat kedua. Ini juga mengapa persaingan di dunia kultifasi begitu ketat. Untuk sumber daya, dua kekuatan besar akan bertarung sampai mati dengan aliran darah yang mengalir. Saat mengubah spiritual kerajaan Fallet, Feng Feiyun juga mempelajari kapal roh perunggu. Itu adalah kapal suci yang sederhana dan tanpa hiasan yang dia temui di jalan mata air kuning. Itu tertutup karat dan bobrok. Pasti ada sesuatu yang menghancurkan bumi yang tersembunyi di dalamnya. Namun, dengan energi spiritual dalam tubuh Feng Feiyun, dia hanya bisa mencapai panjang 300 meter. Jika tumbuh lebih lama lagi, energi spiritual akan tersedot hingga kering. 300 meter jauh dari panjang sebenarnya kapal roh perunggu. Bentuk aslinya diperkirakan panjangnya ribuan mil, sebesar gunung. Jika dia tidak bisa mengembalikan Azure Bronze Spirit Vessel ke bentuk aslinya, maka dia pasti tidak bisa membuka interiornya. Feng Feiyun mencoba menyempurnakan perahu roh perunggu Azure, tetapi dia ditolak oleh kekuatan misterius di dalam perahu. Bukan karena Feng Feiyun tidak cukup kuat, tetapi kekuatan di dalam perahu roh perunggu Azure terlalu kuat. Bahkan wanita jahat harus meminjam kekuatan altar untuk menyempurnakan setengah dari Vessel. Karena dia tidak bisa mengendalikan kapal, Feng Feiyun mulai melihat cincin roh tak terbatas yang berhubungan dengan kapal. Menurut dugaan Feng Feiyun, cincin roh tak terbatas adalah embryo harta karun roh yang dapat ditingkatkan. Ketika Feng Feiyun pertama kali memperolehnya, itu hanya harta kuasi roh. Setelah menyerap jiwa naga merah, itu menjadi harta roh peringkat pertama. Jika aku bisa menyerap jiwa binatang berusia 800 tahun, maka aku seharusnya bisa meningkatkannya menjadi harta roh peringkat kedua. Feng Feiyun bermeditasi selama satu tahun. Selama waktu ini, Wan Xiangchen dan Little Demones datang. Selama waktu ini, kultifasi Feng Feiyun meningkat pesat. Dia telah mengolah lebih dari 2800 helai energi ungu, sangat dekat dengan mandat surga tingkat kedua. Feng Feiyun, leluhur sedang menunggumu di Istana Roda Langit. Wan Xiangchen datang ke Istana Kaisar Giok di bawah tanah dan berdiri tepat di bawah Feng Feiyun. Dia mengenakan jubah mewah dengan pita kristal biru di kepalanya. Kulit seputih saljunya berkilau dengan warna. Feng Mo sendiri membunuh lebih dari setengah ahli dari Aula ke-7. Para pembudidaya sesat yang datang untuk menyerang Feng dibunuh atau ditangkap. Hanya Wan Xiangchen yang aman dan sehat. Tidak hanya dia tidak terbunuh, tetapi dia juga menjadi favorit master klan dengan otoritas yang cukup besar. Banyak pembudidaya dari Feng diam-diam memanggilnya Nyonya Muda Feng. Dengan makhluk tercerahkan mengawasi klan, tak terelakkan untuk berkembang. Mampu menjadi Nyonya Muda Feng bukanlah hal yang buruk baginya. Feng Feiyun tiba-tiba berdiri dan melayang terbawa angin. Dia seringan daun yang jatuh. Feng Feiyun memiliki banyak pemikiran sambil melihat keindahan tertinggi ini. Aku terkejut kamu tidak meninggalkan Feng. Feng Feiyun tersenyum. Dia pernah menjadi gadis tercantuk di Seven Hall, Seven Lord. Keajaiban yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini ingin dekat dengannya tetapi tidak bisa. Feng Feiyun jika kamu pikir aku tinggal di Feng karena kamu, maka kamu terlalu banyak berpikir. Siang Chen tersenyum dengan jijik. Dia berada di mandat surga tingkat ketiga. Bahkan Feng Feiyun mungkin bukan tandingannya saat ini. Dia secara alami memiliki alasan untuk bertindak begitu patuh seperti istri Feng Feiyun. Untuk wanita seperti dia, dia tidak akan pernah mengikuti pria dengan sepenuh hati hanya karena tubuhnya telah diambil oleh pria lain. Bahkan jika dia tidak mengatakannya, Feng Feiyun bisa menebak dengan kasar. Aula ketujuh menjadi sangat lemah setelah pertempuran di prefektur Grand Selatan. Sembilan aula lainnya mungkin sedang menekan mereka sekarang. Jika siang Chen dapat memenangkan kepercayaan Feng Mo dan mendapatkan apapun yang dia inginkan dari Feng, mengapa dia ingin kembali ke aula ketujuh? Feng Feiyun menggosok hidungnya dan memimpin untuk meninggalkan Fenaro untuk melihat matahari lagi. Matahari menggantung tinggi di langit dengan angin sepoi-sepoi. Dalam setahun, misterius star paradise telah banyak berubah. 99 puncak menjadi lebih surgawi. Ada makhluk roh yang menarik kapal kuno melintasi langit. Ada lebih dari 10 pembudidaya yang duduk di atasnya. Mereka semua penuh energi. Itu seperti mereka berada di alam surga. Ada banyak tempat di surga-surgawi yang memiliki gua dan istana. Beberapa istana setinggi ratusan meter dan menembus awan. Itu seperti platform untuk naik keabadian. Siang Chen memberitahu Feng Feiyun bahwa ini adalah tempat latihan bagi murid inti Feng. Hanya ada 14 dari mereka sekarang, semua keajaiban di mandat surga di bawah usia 30 tahun. Feng memiliki hampir semua 10 kekuatan teratas di prefektur Grand Sultran, jadi tidak aneh jika mereka memiliki begitu banyak keajaiban. Ketika Feng Feiyun tiba di istana roda surgawi, Feng Mo sudah duduk di kursi yang diukir dari Batu Giyok. Feng Mo sedikit menganggu, mencapai level ini dalam satu tahun cukup bagus. Kamu seharusnya bisa mencapai mandat surga level kedua dalam waktu tiga bulan. Ini semua berkatmu, leluhur. Tanpa nadiroh, aku membutuhkan dua tahun lagi untuk mencapai level ini. Kata Feng Feiyun. Feng Mo tersenyum setelah mendengar Feng Feiyun memanggilnya leluhur, banyak hal terjadi di dinasti Jin saat Anda berada dalam pengasingan. Tiga di antaranya mengguncang seluruh dunia kultivasi, jadi saya harus memberitahu Anda tentang mereka. Feng Feiyun berdiri tegak dan mendengarkan dengan penuh perhatian dengan sikap bermartabat. Pertama, setelah Kuil Sen Luo, tiga alam sesat juga keluar. Alam neter, alam gelap, dan alam tak bernyawa. Ketiga alam ini keluar dari bayang-bayang dan membunuh untuk membangun dominasi mereka. Mereka mengambil alih sebuah prefektur dan menjadi penguasa dari daerah mereka sendiri. Satu aula, dua gunung, dan tiga alam dari jalur rusak semuanya adalah warisan kuno. Mereka tidak bisa diremehkan. Di antara mereka, yang paling rendah adalah tiga alam ini. Salah satu dari mereka lebih kuat dari keluarga Feng saat ini. Ini sesuai harapan Feng Feiyun. Kedua, tiga sekte kuno terkuat di Air Child mendeklarasikan kemerdekaan mereka pada saat yang sama, tidak lagi berada di bawah yurisdiksi dinasti Jin. Mereka bahkan mengasingkan penguasa prefektur Air Child. Para pejabat istana dibunuh atau diusir. Air Child telah sepenuhnya meninggalkan dinasti Jin dan menjadi prefektur independen yang diperintah oleh tiga sekte kuno dan lebih dari seratus sekte teratas. Feng Feiyun sedikit terkejut setelah mendengar ini. Air Child adalah prefektur terbesar di luar Central Royal. Itu tujuh kali lebih besar dari prefektur Grand Southeran dan memiliki kepadatan populasi sepuluh kali lebih tinggi. Itu adalah yang terkecil dan paling terpencil di antara delapan prefektur dinasti Jin. Apalagi tidak cukup kaya sehingga disebut Southeran Baren-Wastelen. Di depan pedalaman dataran tengah seperti prefektur Air Child dan prefektur Kaisar Tengah, praktis itu adalah sebidang tanah kecil. Jumlah urat roh bawah tanah, jumlah harta alam, dan jumlah endapan mineral bawah tanah sangat berbeda. Inilah mengapa meskipun klan Feng dulunya adalah hegemon di prefektur Grand Selatan, mereka masih bisa menghancurkannya semudah memukul nyamuk di depan raksasa seperti empat klan besar. Bahkan dengan kekuatan Feng klan saat ini dengan Enlightened Bang, kekuatan mereka masih jauh dari sekte abadi di dataran tengah. Mereka juga tidak bisa dibandingkan dengan empat klan besar. Pada akhirnya, fondasi mereka terlalu dalam dan mereka juga memiliki makhluk tercerahkan. Bahkan pendahulu mereka pasti telah meninggalkan metode untuk melawan makhluk tercerahkan dan mereka tidak akan lebih lemah dari klan Feng. Selain itu, jumlah ahli yang mereka miliki jauh lebih banyak daripada klan Feng. Penggarap tingkat menengah ada di mana-mana di dinasti Jin. Mengandalkan makhluk tercerahkan untuk mendukung klan masih jauh dari cukup. Di luar ini, beberapa gua mayat tertua di prefektur Perbatasan Utara juga mendeklarasikan kemerdekaan mereka. Pengontrol mayat ini menjadi lebih gila dan langsung membantai pejabat dan pasukan dinasti Jin untuk menyempurnakan mereka menjadi mayat pertempuran. Kata Feng Mo sambil tersenyum. Feng Feiyun menarik napas dalam-dalam. Gua-gua mayat di prefektur Perbatasan Utara ini dengan jelas menyatakan perang melawan dinasti Jin. Sepertinya, naga melahap langit benar-benar ada di sini. Termasuk prefektur Grand Soutran, tiga dari delapan prefektur tidak lagi berada di bawah kendali dinasti Jin. Hal ketiga adalah bahwa peringkat kekuatan besar dinasti Jin keluar belum lama ini. Istana Roh Suci adalah yang pertama sedangkan dinasti Jin adalah yang kedua. empat klan besar berada di sepuluh besar sedangkan Feng klan kita adalah ke sembilan belas. Feng Mo perlahan berkata, dinasti Jin bukan yang pertama. Feng Feiyun benar-benar terkejut kali ini. Tentara dinasti Jin lebih dari satu miliar sudah cukup untuk menyapu seluruh dunia, belum lagi kaisar Jin yang dikenal sebagai dinasti nomor satu. Namun, mereka masih menduduki peringkat kedua. Bab 408. Feng Mo dengan tenang berkata, jika Jin berada di peringkat pertama, lalu bagaimana mungkin Sekte Air Child dan Gua Mayat Perbatasan Utara begitu berani untuk memulai Sekte mereka sendiri dan tidak menghormati pengadilan. Tentu saja, fenomena naga melahap langit, agung melindungi hati, adalah alasan terbesarnya. Fenomena astronomi mencerminkan fenomena duniawi dan fenomena duniawi mencerminkan manusia. Kekacauan di dinasti Jin tidak bisa dihindari. Ada total 100 kekuatan teratas dalam daftar kali ini, termasuk Sekte, klan, dan klan bangsawan. Bahkan negara tetangga yang menjadi pengikut Jin ada di sini. Jin sangat luas dan memiliki Sekte dan klan sebanyak butiran pasir di padang pasir. Mereka yang bisa masuk ke 100 teratas pastilah kekuatan teratas. Klan Feng menduduki peringkat ke-19 karena mereka memiliki makhluk yang tercerahkan. Tanpa satu, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar. Mata Feng Feiyun menjadi serius, anak bumi dan perbatasan utara berada dalam kekacauan, mengapa pengadilan tidak keluar untuk menekan mereka. Ini tidak normal. Jin telah ada selama lebih dari 6.000 tahun karena kekuatannya yang mengerikan. Itu telah mengalami beberapa pergolakan dalam 6.000 tahun terakhir. Suatu kali, ketujuh prefektur telah jatuh dan Istana Kekaisaran hanya berhasil mempertahankan prefektur Kerajaan Pusat. Belakangan, seorang jenius tak tertandingi dari keluarga Kekaisaran muncul dan akhirnya menekan kekacauan tersebut. Orang itu adalah Permaisuri Long Jiangling. Di era itu, tidak diketahui berapa banyak orang yang ambisius dan kejam yang mati di tangannya. Dia bahkan membunuh beberapa makhluk tercerahkan. Pada akhirnya, dia menjadi Permaisuri Agung yang ditakuti semua orang. Di era itu, dia tak terkalahkan. Jin telah melewati banyak badai dan gelombang, jadi mereka tidak bisa mengabaikan pemberontakan. Feng Mo menggelengkan kepalanya dan berkata, dinasti Jin tidak takut pada tantangan, tetapi mereka takut pada fenomena langit. Fenomena langit telah menunjukkan, naga melahap langit, jadi ini mewakili kehendak langit. Bahkan jika dinasti Jin berusaha sekuat tenaga untuk menekan kedua prefektur ini sekarang, musuh baru akan muncul. Jadi kita membiarkan prefektur lain jatuh ke dalam kekacauan. Feng Feiyun bertanya. Feng Mo tersenyum misterius, dinasti sedang menunggu Supreme muncul. Naga melahap langit, Supreme melindungi hati. Kata Feng Feiyun. Feng Mo menganggup dan berkata, kehendak surga tidak dapat dilakukan. Bahkan Kaisar Jin pusing karena ini, jadi dia harus menemukan Supreme secepat mungkin. Hanya dengan mengendalikan Supreme seseorang dapat menaklukkan naga, seperti yang dilakukan Long Jiangling saat itu. Dia sendiri yang mendukung seluruh dinasti Jin. Kata Feng Feiyun. Feng Mo semakin menyukai Feng Feiyun. Tidak hanya dia berbakat, tetapi dia juga sangat cerdas. Dia menambahkan, pengadilan kekaisaran bukanlah orang yang duduk dan menunggu kematian. Mereka telah melakukan tindakan balasan. Feng Feiyun merenung sejenak sebelum menjawab, kekuatan besar dinasti Jin. Betul. Meskipun daftar ini tidak dibuat oleh pengadilan kekaisaran, saat dirilis, seluruh dunia kultivasi menjadi gempar. Penggarap juga manusia, mereka peduli dengan ketenaran dan kekayaan. Mereka yang memiliki peringkat tinggi dalam daftar tentu saja akan bangga pada diri mereka sendiri. Bahkan murid-murid mereka bisa berjalan-jalan dengan dada membusung seolah-olah mereka lebih unggul dari yang lain. Tapi siapa yang akan diyakinkan oleh pangkat atau kekuatan yang lebih rendah yang tidak ada dalam daftar? Feng Mo masih memiliki senyum di wajahnya, langkah ini cukup brilian. Feng Feiyun berkata, ini memang brilian. Tidak ada yang tahu siapa yang lebih kuat di antara dua kekuatan teratas. Peringkat ke-6 tidak akan diyakinkan oleh peringkat ke-5, dan peringkat ke-5 tidak akan diyakinkan oleh peringkat ke-4. Feng Mo berkata, hanya satu daftar yang cukup untuk membuat semua pembudidaya di dunia saling bertarung. Dengan cara ini, istana kekaisaran akan lebih mudah menghadapinya. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya dan berkata, belum tentu. Pada akhirnya, setiap sekte memiliki guru kebijaksanaan dengan kebijaksanaan luar biasa, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk tidak mengetahui tipu muslihat istana kekaisaran. Plus, dinasti Jin sangat luas, jadi wajar jika dua kekuatan teratas dipisahkan beberapa puluh ribu mil. Bahkan jika ada konflik, itu tidak akan menjadi lebih buruk. Feng Mo tersenyum dan menganggupkan kepalanya, itulah sebabnya kaisar Jin mengeluarkan keputusan, mengundang semua keajaiban di dunia untuk berkumpul di ibu kota untuk memilih pengantin pria untuk putri Luofu. Apa? Feng Feiyun tidak bisa membantu tetapi berseru. Putri Luofu adalah putri kesayangan kaisar, salah satu wanita paling menonjol di dunia. Dia memiliki lingkaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya, kecantikan keempat dari dinasti Jin, seorang jenius sejarah agung, putri permaisuri Hua, seseorang dengan pemeliharaan besar untuk meninggalkan namanya di tablet suci. Satu dari kelebihannya akan dicari oleh semua wanita di dunia. Keindahan seperti itu akan didambakan oleh para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Setelah keputusan ini dikeluarkan, semua jenius di dunia akan berkumpul di ibu kota ilahi. Feng Feiyun menjadi tenang setelah beberapa saat dan berkata, langkah ini bahkan lebih menakjubkan, membunuh lima burung dengan satu batu. Beritahu aku tentang itu, kata Feng Mo. Feng Feiyun berkata, pertama, jika semua keajaiban berkumpul di ibu kota, maka Supreme pasti akan pergi juga. Mungkin ini adalah salah satu niat dari klan kerajaan. Kedua, jika semua keajaiban pergi ke ibu kota, maka akan ada gesekan dan kebencian. Misalnya, konflik tentang peringkat kekuatan besar pasti akan meningkat di ibu kota. Ketiga, saya telah bertemu Putri Luofu beberapa kali. Dia benar-benar putri kebanggaan surga. Dalam hal strategi, kebijaksanaan, dan kesombongan, saya khawatir tidak ada keajaiban di seluruh dinasti jin yang dapat mengungguli dia. Bahkan jika aku menikahinya, aku tidak hanya tidak akan bisa mengendalikannya, dia juga akan mengendalikanku. Keempat, jika pernikahan berhasil, maka pengadilan akan mendapatkan sekutu yang kuat. Kelima, dan yang paling penting, akankah para pahlawan tak tertandingi ini dapat keluar dari ibu kota ilahi hidup-hidup? Senyum Feng Moe menjadi lebih cerah. Dia sangat puas dengan pertimbangan Feng Feiyun, semua orang tahu tentang hal-hal ini, tetapi mereka tidak punya pilihan selain pergi. Ingat bahwa ada pertarungan antara putra mahkota dan putri di ibu kota sekarang. Setelah meninggalkan namanya di tablet, dia mendapat dukungan dari banyak kekuatan dari pengadilan. Dia perlahan mendapatkan keunggulan. Jika dia bisa menyingkirkan putra mahkota, maka dia tidak hanya akan menikahi seorang putri, tapi juga calon permaisuri. Bagaimanapun, dinasti jin masih berdiri kokoh. Menghancurkannya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kekuatan besar saat ini masih berpusat di sekitar dinasti jin. Jika mereka bisa menjilatnya, maka mereka akan melakukan yang terbaik. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa Long Luofu tidak akan menjadi Long Jiangling selanjutnya. Kata Feng Feiyun. Itu sebabnya semua keajaiban akan berjuang sampai mati untuk menikahi putri Luofu. Feng Mo menyipitkan matanya dan menatap Feng Feiyun. Leluhur, kamu ingin aku pergi ke ibu kota? Feng Feiyun bertanya. Tentu saja kamu harus pergi, tapi aku tidak akan memaksamu untuk bersaing memperebutkan posisi pengantin pria. Ada hal lain yang harus kamu lakukan. Kata Feng Mo. Apa itu? Feng Feiyun merasa lega. Wan Xiangchen masuk saat ini dan berdiri di samping Feiyun. Dia anggun dan anggun, tampak seperti keindahan kota yang runtuh. Feng Mo memutar jarinya. Sebuah sinar keluar dari ujung jarinya. Itu dibungkus dalam kotak batu giok hitam sepanjang 1 meter yang terlihat seperti peti mati kecil. Itu jatuh di depan Feng Feiyun. Kotak itu ditutupi rune terlarang dan memiliki dua gambar hantu. Meskipun tutupnya tertutup, indera tajam Feng Feiyun masih bisa merasakan energi jahat yang mengerikan datang dari dalam. Itu cukup menakutkan. Feng Mo berkata bahwa hadiah ini ke ibu kota dan temui keturunan luar biasa dari gua kehancuran, Wolong Seng. Kita akan membahas aliansi antara Feng dan gua kehancuran. Gua kehancuran, Violet Seah, dan Gua Yin Void adalah tiga gua tertua di prefektur perbatasan utara. Mereka sangat kuat dan ditakuti oleh dunia. Di mana pertemuannya? Feng Feiyun bertanya. Jelas bahwa Feng dan kehancuran telah mencapai kesepakatan. Perjalanan Feng Feiyun hanya untuk bertemu dengan perwakilan generasi muda dan menandatangani perjanjian untuk bertukar token aliansi. Feng Mo berkata, Siang Chen akan mengurus ini untukmu. Feng Feiyun sedikit mengernyit. Dia telah mendengar bahwa Siang Chen adalah putri tidak sah dari seorang penguasa gua kuno. Sepertinya dia mengacu pada gua kehancuran. Namun, Feng Feiyun masih ragu. Klan Feng berada di selatan prefektur Grand Selatan sedangkan gua penghancuran berada di utara. Mereka adalah dua kutub yang berlawanan, jadi mengapa aliansi antara keduanya begitu menarik? Feng Feiyun tidak bertanya lebih lanjut karena dia tidak mengatakan apapun. Dia memasukkan kotak hitam itu ke dalam batu spasialnya dan berbalik untuk meninggalkan istana roda surgawi. Setelah satu tahun, dia akhirnya bisa meninggalkan tempat ini. Feng Feiyun penuh antisipasi. Semua pahlawan di dunia akan berkumpul di ibu kota. Ini jelas merupakan kumpulan para pahlawan. Teman dan musuh, percikan api seperti apa yang akan muncul saat mereka bertemu. Teman, Feng Feiyun memikirkan yang Nobel Flawless dan Bining Suai. Dia bertanya-tanya apakah mereka akan datang. Jika Bining Suai melarikan diri dari genggaman tunangannya, maka dia pasti akan ikut bersenang-senang. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan sebesar ini? Feng Feiyun juga memikirkan tentang Hongyan. Mungkin dia akan pergi juga. Itu adalah perjalanan panjang dari prefektur Grand Salteran ke ibu kota. Butuh beberapa ratus ribu mil. Feng Feiyun pergi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kakeknya, paman pertama, dan paman kedua sebelum meninggalkan surga-surgawi. Feng Feiyun melihat bos ketiga dengan celana merah dan akhirnya tahu bahwa tongkat tua ini adalah kakek-kakeknya. Sebelum malam tiba, Feng Feiyun akhirnya meninggalkan surga-surgawi hanya dengan siangchen, dua pelayan, dan empat penjaga lapis baja. Pelayan dan penjaga juga tidak biasa. Kedua pelayan itu adalah keajaiban dari Violet Celout Grotto. Mereka adalah saudara kembar di alam dewa pencapaian besar bernama Violet Orchid dan Violet Heart. Keempat penjaga dipilih dari murid inti Klan Feng. Mereka semua berada di mandat surga tingkat pertama. Meskipun Klan Feng lemah, mereka masih harus tampil bagus. Lagi pula, mereka akan pergi ke ibu kota kali ini. Jika rombongan terlalu lusuh, bukankah itu akan menjadi aib bagi Klan Feng? Dinasti Jin menduduki peringkat ke-19, jadi mereka tidak bisa dipandang rendah. Bab 409. Semua jalan mengarah ke ibu kota ketuhanan. Ibu kota ketuhanan terletak di pusat dinasti Jin dan menempati puncak nasib surga. Itu adalah penguasa dunia dan kepala Dragon Veins. Itu terletak di prefektur kerajaan pusat di tepi sungai Jin. Dulu disebut ibu kota Jin, tetapi alasan mengapa diubah menjadi ibu kota Sen adalah karena 4.000 tahun yang lalu, seseorang menggali patung dewa setinggi 1874 Zhang di tepi sungai Jin. Munculnya patung itu mengguncang dunia, dan nama ibu kota Jin diubah menjadi ibu kota Sen agar sesuai dengan kehendak langit. Patung dewa itu berdiri di tepi sungai besar, mengjulang tinggi dan begelombang, menghadap ke dunia dan memandang ke bawah dengan bangga kekubah biru surga. Saat itu, ada seorang putri dari keluarga kerajaan yang menjadi seorang biarawati setelah kehilangan rambutnya. Dia membangun sebuah biara di sekitar patung dewa, dan itu disebut Vaid Nuneri. 4.000 tahun yang lalu, biara ini hanyalah sebuah gubuk rumput. Hari ini, itu telah tumbuh menjadi tanah suci agama Buddha. Inilah yang didengar Feng Feiyun dari Wan Xiangchen. Satu hari lagi dan kita harus bisa mencapai biara. Begitu kita sampai di sana, itu hanya setengah hari perjalanan ke ibu kota ketuhanan. Wan Xiangchen duduk di bawah lampu. Wajahnya seindah batu giyok dan matanya yang indah sangat jernih seperti dua potong kaca. Di luar kabin, terdengar suara ombak yang begelombang. Kabut masuk dari jendela dengan gumpalan asap. Ini adalah kapal Perang Gading Merah yang menuju ke ibu kota ketuhanan. Sudah setengah bulan sejak mereka meninggalkan prefektur Grand Southeran dan telah memasuki wilayah prefektur Kerajaan Tengah. Kapal Perang Gading Merah dapat melakukan perjalanan 30.000 mil dalam sehari, bahkan lebih cepat dari seorang pembudidaya amanat surga. Master Pandai Besi Agung menghabiskan beberapa ratus tahun dan jutaan pon bahan roh untuk menyempurnakannya. Ketika pembudidaya melakukan perjalanan ke prefektur lain, mereka harus menggunakan Kapal Perang Gading Merah. Kapal Perang Gading Merah menyerap esensi yang mendalam dari matahari dan mengubahnya menjadi energi. Kecepatannya adalah yang tercepat di siang hari, tetapi jauh lebih lambat di malam hari. Pada saat ini, tidak lama kemudian malam, para pembudidaya di Kapal Perang Gading Merah semuanya telah memasuki budidaya. Hanya beberapa pembudidaya muda yang belum pernah melakukan perjalanan jauh sebelumnya yang masih berdiri di de setinggi 100 meter, menikmati angin dan menatap bulan. Feng Feiyun berkata, patung setinggi 1874 Zhang, dan itu digali dari sungai. Aku harus pergi dan melihatnya sendiri. Siang Chen tersenyum, setiap pembudidaya yang pergi ke ibu kota akan memberikan penghormatan kepada patung itu. Ada begitu banyak keajaiban yang pergi ke ibu kota akhir-akhir ini. Mungkin kita akan melihat banyak keajaiban di biara besok. Itu bukan urusanku. Feng Feiyun datang ke ibu kota peri semata-mata untuk menyelesaikan tugas yang diberikan Feng Mo kepadanya. Di saat yang sama, dia ingin menyaksikan kemakmuran kota legendaris nomor satu di segala usia. Dia benar-benar tidak terlalu memikirkan hal-hal lain. Wan Siang Chen kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Dia tidak sesantai Feng Feiyun di ibu kota. Ada banyak hal yang perlu dia tangani secara pribadi. Seperti yang diharapkan dari Yang Mulia ke-7. Dia benar-benar bisa berbicara dengan seorang pria yang memperkosanya dengan sangat tenang di tengah malam. Keadaan pikirannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan wanita biasa. Feng Feiyun tersenyum dan menatap Wan Siang Chen. Dia menarik nafas dalam-dalam dan masih bisa mencium aromanya yang mempesona di udara. Wanita lain manapun tidak akan berani melihat pemerkosa bahkan jika mereka ingin mati setelah diperkosa. Namun, Wan Siang Chen sangat tenang dan bahkan mengobrol baik dengan Feng Feiyun. Dia jauh lebih menakutkan daripada gadis-gadis seperti Jicang Yue, Luli Wei, dan Bai Ruxue. Dia tidak membiarkan emosinya muncul dan tidak dibutakan oleh kebencian dan penghinaannya. Feng Feiyun menjadi lebih berhati-hati terhadap Wan Siang Chen dan memperingatkan dirinya sendiri bahwa ini adalah penguasa sesat, bukan gadis lemah yang akan tunduk pada penghinaan. Setelah meninggalkan Grand Southeran, Feng Feiyun membenamkan dirinya dalam kultivasi setiap hari untuk mencapai mandat surga tingkat kedua. Namun, dia tidak bisa bermeditasi malam ini seolah-olah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Pada akhirnya, Feng Feiyun meninggalkan ruangan dan berdiri di lantai 6 koridor kayu ulin merah. Dia mengangkat kepalanya dan bisa melihat formasi 8 trigram melayang di udara. Ada juga kompas cahaya roh di tengah formasi. Ini adalah hal yang mengumpulkan energi dan arah kapal perang gading merah. Di bagian bawah koridor berlantai 6 ada D yang panjangnya hampir seribu meter. Kapal sebesar itu seperti monster baja yang berkeliaran di sungai. Besok, Pilar Beauty Smile akan pergi ke B.Q. Nuneri untuk berdoa memohon berkah. Guru memerintahkan kami untuk menangkapnya apapun yang terjadi dan membawanya kembali ke ibu kota ilahi. Suara suram datang dari salah satu kabin. Meskipun ada penghalang kedap suara di sekitar kabin, Feng Feiyun samar-samar masih mendengar kata-kata senyum cantik. Dia menjadi lebih perhatian setelah mendengar kata-kata Beauty Smile. Dia berpikir sendiri, Hong Yan punya saudara perempuan yang dibeli di Beauty Smile, rumah bordil nomor 1 di dunia. Dengan mengingat hal ini, Feng Feiyun memfokuskan telinganya dan mendengarkan dengan cermat. Suara lain datang dari kabin, Tuan berbicara tentang keindahan seruling, seorang maestro musik, Xiao Xiangye. Huff, dia hanya pelacur, maestro musik, dia hanya pelacur. Suara suram berkata, lebih baik jika Anda tidak mengatakan ini di depan orang luar. Xiao Xiangye memiliki banyak penggemar, banyak jenius tak tertandingi melihatnya sebagai Dewi Musik. Bahkan ada jenius sejarah yang hebat di antara mereka. Feng Feiyun telah lama mendengar bahwa ibu kota adalah tempat berkumpulnya bangsawan dan bangsawan. Pengadilan kerajaan memiliki sejarah lebih dari 6.000 tahun dan telah melahirkan vaksi bangsawan yang tak terhitung jumlahnya. Yang terkemuka adalah 3 Adipati Agung dan 18 vaksi Markis. Ada juga banyak keluarga bangsawan dengan berbagai ukuran, berjumlah puluhan juta. Para bangsawan ini semuanya sangat kuat dan kuat. Mereka telah memelihara banyak pembudidaya yang kuat. Beberapa bangsawan yang lebih tidak mencolok bahkan mungkin memiliki kekuatan untuk menghancurkan sekte abadi. Setiap orang harus menjaga profil rendah di ibu kota imortal. Siapapun di sana mungkin memiliki status yang luar biasa. Kelompok aristokrat ini dibagi menjadi banyak aliran, yang paling umum adalah aliran elegan. Para bangsawan ini sangat peduli dengan reputasi mereka, terutama para wanita bangsawan. Mereka menyukai keanggunan dan keanggunan, dan sangat menghormati musik dan sastra. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilihat di luar ibu kota ilahi. Semua sekte dan keluarga abadi utama sudah berjuang untuk mendapatkan sumber daya. Yang mereka inginkan hanyalah menjadi lebih kuat. Siapa yang mau peduli dengan sastra atau musik? Karena atmosfer tersebut, para seniman di ibu kota berstatus dewa. Mereka disebut maestro. Banyak bangsawan muda yang tidak peduli dengan uang atau bahkan duel sampai mati hanya untuk mendengarkan lagu mereka. Dulu, ada seorang kultifator di tingkat raksasa yang memperebutkan lagu mana yang paling indah dari kedua maestro itu. Pada akhirnya, keajaiban muda juga melompat keluar untuk memperjuangkan dewi yang mereka dukung. Ini tidak jarang di ibu kota. Ye Xiao Xiang dari Beauty Smile adalah maestro paling populer di ibu kota. Dia cantik, tapi lagunya sedih. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang meneteskan air mata setelah mendengarnya. Bahkan beberapa jenius sejarah agung yang terkenal di dunia adalah tamunya. Jika ada yang berani mengatakan hal buruk tentangnya, sekelompok besar pahlawan akan keluar dan memotong orang itu menjadi pasta daging. Tuan itu juga penggemar maestro Ye. Kalian hanya akan menangkapnya. Jika kamu menyakitinya sedikit saja, tuannya tidak akan senang. Suara itu berangsur-angsur menghilang dan tidak dapat didengar dengan jelas lagi. Feng Fei Yun mengungkapkan senyum penuh pengertian. Sudah ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton bahkan sebelum memasuki ibu kota. Yang disebut tuan ini sebenarnya adalah orang besar di ibu kota yang ingin menjadikan Dewi sebagai istana pribadinya. Namun, dia takut orang lain akan mengetahuinya, jadi dia meminta bantuan orang luar. Budaya di ibu kota sangat boros. Jika mereka tidak menghormati kultifasi, maka mereka pasti akan jatuh. Tidak heran mengapa semua pembudidaya di dunia ingin memberontak. Sepertinya bukan hanya karena fenomena astronomi. Feng Fei Yun menyesali. Siang hari di hari kedua, kapal perang gading merah akhirnya tiba di biara. Itu bukan hanya kapal perang Feng Fei Yun. Banyak kapal lain berhenti di sini dengan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya turun. Ada prajurit barbar dari Jiang Kuno, murid sekte abadi dari anak bumi, dan pengontrol mayat dari perbatasan utara. Keajaiban muda ini datang dari seluruh dunia. Mereka semua turun di Fight Convention dan mengikuti tangga batu kuno yang telah ada selama ribuan tahun untuk melintasi punggung gunung untuk berdoa. Patung setinggi 1874 kaki itu digali dari seberang sungai. Patung itu sekarang tersembunyi di balik gunung, tapi kita akan bisa melihatnya saat mencapai puncak. Kata Siang Chen. Feng Fei Yun tepat di belakangnya. Di belakangnya ada pelayan kembar berbaju ungu dan empat penjaga lapis baja. Ketika mereka mencapai puncak gunung dan melihat patung itu, Feng Fei Yun membatu. Seolah-olah dia disambar petir, emosi yang tak terlukiskan keluar dari hatinya, membuatnya merasa seperti akan runtuh. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Itu patungnya? Bagaimana bisa digali dari sungai Jin? Apa yang sedang terjadi? Feng Fei Yun bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap patung itu. Siang Chen memperhatikan bahwa ekspresi Feng Fei Yun aneh. Itu sangat pucat dengan butir-butir keringat mengalir di dahinya. Mungkinkah darah pembusukan yama di tubuhnya bertingkah lagi? Apa yang salah? Feng Fei Yun meraih lengannya dan bertanya, apakah Anda yakin patung ini digali dari sungai Jin 4.000 tahun yang lalu? Siang Chen tercengang oleh pertanyaan itu. Seorang pembudidaya muda yang juga datang untuk menyembah patung itu menjawab setelah mendengar pertanyaan Feng Fei Yun tentu saja 4.000 tahun yang lalu. Ada catatan rincin tentang apa yang terjadi saat itu di biara. Saudaraku, jika Anda tidak mempercayai saya, Anda bisa pergi dan membacanya. Pria lain dengan jubah mewah datang bersama pembudidaya muda. Dia berkata, Xiao Xiang of Beauty Smile akan datang ke biara hari ini. Banyak keajaiban sudah menunggu di platform As Buddha. Saya mendengar bahwa jenius sejarah Dong Fang Jing Sui juga akan datang. Feng Fei Yun tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dia menatap patung itu lagi dan menghela nafas. Wajah pucatnya masih tanpa darah. Bab 410 Saudaraku, bagaimana aku harus memanggilmu? Feng Fei Yun mencoba yang terbaik untuk menyesuaikan keadaan pikirannya, tetapi pikirannya masih penuh dengan emosi. Dia tidak bisa menenangkan mereka, menyebabkan jiwanya bergetar. Bagaimana patung yang digali lebih dari 4.000 tahun yang lalu bisa begitu mirip dengannya? Segalanya tampak seperti mimpi. Kedua pemuda yang berdiri di puncak gunung itu berpakaian bagus dan berpenampilan anggun. Sebelumnya, mereka dengan ramah mengingatkan Feng Fei Yun karena mereka dapat melihat bahwa Feng Fei Yun memiliki aura yang luar biasa dan ingin berteman dengannya. Pria di sebelah kiri agak tinggi dan kurus dengan alis tebal. Dia tampak cukup bangga saat dia tersenyum dan berkata, fraksi Markis Harimau Surgawi, Li Feng Xin. Markis Harimau Surgawi memiliki lebih dari 100 juta tentara di bawah komandonya. Dia adalah bangsawan kelas 1. Markis Macan Langit pertama adalah seorang jenderal berjasa yang berjuang bersama Kaisar Jin. Dengan kata lain, fraksi Markis Harimau Surgawi memiliki sejarah lebih dari 6.000 tahun. Itu telah menghasilkan banyak karakter yang menghancurkan bumi. Kekuatannya di ibu kota bisa dikatakan maha kuasa. Ini adalah klan kekuatan nyata dengan banyak pahlawan. Tidak heran mengapa Li Feng Xin begitu sombong. Dengan gelar Heavenly Tiger Markis, dia memang bisa melakukan apapun yang dia inginkan di ibu kota. Pria di sebelah kanan mengenakan jubah dauis biru. Dia masih sangat muda, sekitar 17 atau 18 tahun. Dia berkata, sekolah sejati yang mendalam, suming. Sekolah sejati yang mendalam adalah salah satu dari lima aliran taoisme. Sebagian besar pembudidaya adalah pembudidaya gelandangan yang mengikatkan diri pada para bangsawan di ibu kota dan menjadi pengikut mereka. Kedua pemuda ini memiliki kultivasi yang luar biasa. Cahaya didantian mereka seterang matahari dengan udara yang anggun. Bolehkah aku bertanya dari mana asalmu, kakak? Li Feng Xin memperhatikan bahwa Feng Fei Yun berpakaian bagus dan tidak bisa melihat melalui kultivasinya. Apalagi, ada kecantikan memikat di sebelahnya. Para pelayan dan penjaga semuanya bersemangat. Jelas, mereka berasal dari sekte atau klan besar. Feng Fei Yun melirik patung tinggi itu dan menjadi linglung. Wan Xiang Chen, yang berdiri di sampingnya, berbicara terlebih dahulu, kami adalah murid dari sekte kecil di Prefektur Grand Southeran. Kami hanya datang ke ibu kota untuk memperluas wawasan kami. Prefektur Grand Southeran hanyalah gurun dari orang barbar selatan. Itu memang bukan apa-apa bagi keturunan kerajaan di ibu kota. Di mata mereka, 90 persen master sebenarnya dikumpulkan di Central Royal Prefecture dan Air Child Prefecture. Ini adalah tanah subur sejati di Central Plains. Feng Fei Yun secara alami mengerti mengapa Wan Xiang Chen mengatakan ini. Lagi pula, mereka datang ke ibu kota untuk membahas aliansi dengan Destruction dan Kors Kev, jadi mereka harus tetap low profile. Feng Xin sangat bersemangat, saya mendengar klan Feng dari Prefektur Grand Selatan memiliki putra iblis, yang dianggap sebagai orang nomor satu di dinasti Jin. Pernahkah Anda melihatnya sebelumnya? Bahkan zooming dari Sekte Suan Zen mengalihkan pandangannya, jelas sangat tertarik. Wan Xiang Chen berpikir bahwa dia bisa tetap rendah hati, tetapi dia tidak tahu bahwa Prefektur Grand Southern telah mengejutkan dunia. Itu bukan lagi gurun di masa lalu. Feng Fei Yun dan Wan Xiang Chen saling melirik. Feng Fei Yun dengan canggung tersenyum, putra iblis itu adalah drogan di antara manusia, mutiara cerah dari Prefektur Grand Selatan. Bagaimana karakter kecil seperti kita bisa bertemu dengannya? Li Feng Xin mengangguk, bahkan penguasa ketujuh kuil Shen Luo sedang tidur dengannya. Keajaiban yang berani seperti itu memang langka. Senyum di wajah Feng Fei Yun membeku. Sementara itu, Wan Xiang Chen sangat marah. Mendesah. Tidak apa-apa jika Anda belum pernah melihatnya sebelumnya. Kudengar putra iblis itu diracuni oleh darah pembusukan Yama jadi dia hanya punya waktu dua tahun lagi. Sudah lebih dari satu tahun sekarang, jadi energi darahnya pasti melemah seiring dengan kultifasinya. Mungkin dia telah meninggal di Rawa di suatu tempat. Su Ming berkata. Feng Fei Yun mengangguk berulang kali dan rombongan menuju biara. Feng Fei Yun gelisah dan memiliki ekspresi jelek di sepanjang jalan. Mengapa patung Sui Yue Ting ada di sini? Itu digali dari sungai Jin lebih dari empat ribu tahun yang lalu. Dengan kata lain, patung ini telah ada lebih dari empat ribu tahun. Apa yang sedang terjadi? Dia hanya bisa menemukan beberapa petunjuk dengan membaca gulungan kuno di biara. Biara itu terletak di sebelah utara patung. Puncaknya menembus awan entah berapa ribu meter. Jalan batu tua mengarah langsung ke puncak dengan gemuruh lonceng dan himne buddhis yang tenang. Kadang-kadang, seseorang akan melihat seorang biksu muda membawa air sambil melantunkan kitab suci Buddha. Rumah Yusou juga merupakan tempat suci agama Buddha. Namun, itu berbeda dari rumah Yusou. Rumah Yusou hanya menerima murid perempuan dan membiarkan mereka berkultivasi sambil menata rambut mereka. Namun, para murid di biara harus mencukur rambut mereka. Selain itu, mereka dibagi menjadi Aula Jalan dan Aula Arhat. Aula Jalan adalah seorang biarawati dan mengembangkan sutra Anggrek Dharma. Mereka berusaha menjadi satu dengan kekosongan dan citra, melampaui dunia vana. Semua fenomena adalah kekosongan. Aula Arhat adalah seorang biksu pertapa dan mengembangkan sutra Prajna Intan. Mereka menggunakan tubuh mereka sendiri untuk berkultivasi. Mereka ingin berpisah dari semua fenomena dan tidak punya tempat tinggal. Mereka menyerah mengejar dunia nyata dan menggunakan kebijaksanaan untuk membuktikan kekosongan. Faktanya, perbedaan terbesar antara Kambismaster dan Biara Iman adalah bahwa para murid Kambismaster berfokus pada pengerasan diri mereka sendiri di dunia vana sementara para murid Biara Iman berfokus pada tidak berpartisipasi dalam perjuangan dunia vana. Banyak pembudidaya datang ke biara untuk mempersembahkan dupa, dan kebanyakan dari mereka adalah para jenius muda. Di bawah pimpinan Li Feng Xin, kelompok itu datang ke Aula Kitab Suci Biara. Tempat ini tidak menyimpan Kitab Suci Buddha, hanya yang paling biasa dan beberapa cerita aneh. Karena itu, hanya ada empat biarawati di tingkat awal Immortal Foundation yang menjaga Aula. Keempat biarawati ini berpakaian putih. Salah satunya menjaga pintu sementara tiga lainnya sedang memilah-milah buku-buku kuno di Aula. Setelah menjelaskan tujuan kunjungan mereka, biarawati itu membawa Feng Fei Yun ke Aula Kitab Suci untuk mengeluarkan sebuah buku kuno yang didedikasikan untuk patung itu. Buku ini jarang dibaca sehingga diletakkan di pojok. Adapun Li Feng Xin dan Zhu Ming, mereka tidak tertarik pada Kitab Suci ini dan pergi ke platform pencarian Buddha. Mereka awalnya ingin melihat Xiao Xiang secara alami, mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Wan Xiang Chen menerima jimat Giyok dari langit dan membukanya. Setelah membaca isinya, dia segera pergi bersama Zilu Olan dan Zilu Oksin, meninggalkan empat penjaga untuk menunggu Feng Fei Yun. Feng Fei Yun berdiri sendirian di bawah rak buku cendana merah dan perlahan membuka gulungan bambu di tangannya. Ini adalah gulungan yang mencatat peristiwa lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Meskipun disegel dengan benar, masih banyak tempat di mana kata-katanya kabur. Ada juga lapisan debu di antara gulungan bambu. Feng Fei Yun fokus membaca, pada tahun ke-9 Cheng dan Feng, Sungai Jin mengering dan permukaan air tenggelam. Patung Dewi keluar dari air dan berkata bahwa itu adalah patung yang terbuat dari batu. Feng Fei Yun menghabiskan satu jam untuk menyelesaikan membaca gulungan itu tanpa melewatkan satu detail pun. Gagasan umumnya adalah bahwa 4.000 tahun yang lalu, terjadi kekeringan yang jarang terjadi di dinasti Jin. Permukaan air sungai Jin tenggelam dan setengah dari kepala patung itu keluar. Saat itu, istana mengerahkan 30.000 tentara untuk mengubah arah sungai. Mereka membutuhkan waktu 2 tahun untuk menggali patung itu dari lumpur. Kemunculan patung membawa tanda-tanda keberuntungan dan hujan deras. Barang-barang roh muncul di mana-mana di dinasti Jin dan makmur selama satu era. Karena itu, Kaisar Jin yang berkuasa mengubah nama Ibu Kota Jin menjadi Ibu Kota Ketuhanan. Feng Fei Yun mengerutkan kening. Dia tidak dapat menemukan satupun petunjuk dari gulungan itu. Itu tidak menjelaskan bagaimana patung itu muncul. Apakah itu tumbuh dari tanah dengan sendirinya? Sepertinya aku hanya bisa menemukan petunjuk dari legenda di tepi sungai Jin. Feng Fei Yun membungkus gulungan itu dan meletakkannya kembali di rak buku. Namun, dia melihat sepasang mata di seberangnya. Itu adalah sepasang suara wanita yang cantik. Keduanya saling menatap di rak buku. Ada sedikit ketakutan di mata gadis itu. Dia tidak menyangka seseorang tiba-tiba muncul di hadapannya dan menjerit. Nona muda, ada apa? Suara gadis lain muncul saat dia berjalan cepat. Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Feng Fei Yun tidak menyangka akan bertemu seorang kenalan di perpustakaan kitab suci. Gadis ini tidak lain adalah pelacur pavilion kecantikan tertinggi, Yucan. Setelah beberapa tahun tidak bertemu satu sama lain, gadis yang dulu mahir dalam musik dan puisi ini menjadi semakin alami dan anggun. Dia terus-menerus memancarkan temperamen elegan dari seorang wanita berbakat. Yucan memberitahu Feng Fei Yun bahwa pavilion kecantikan tertinggi telah pindah ke ibu kota ketuhanan. Setelah mendengar berita ini, Feng Fei Yun menjadi sangat bersemangat dan bertanya, apakah Hong Yan masih berada di pavilion kecantikan tertinggi. Yucan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, kakak sudah hilang selama setahun. Tidak ada kabar tentangnya selama setahun. Setahun? Bukankah itu saat dia meninggalkan klan Feng? Feng Fei Yun sedikit kecewa. Dia berpikir bahwa sejak dia bertemu Yucan, dia pasti bisa melihat Hong Yan. Dia tidak berharap dia tidak kembali ke pavilion kecantikan tertinggi. Jika dia tidak kembali ke pavilion kecantikan tertinggi, kemana lagi dia bisa pergi? Feng Fei Yun memandangi gadis anggun berpakaian putih yang berdiri di samping rak buku dan bertanya, apakah kamu dan Sue Wu baik-baik saja di pavilion kecantikan tertinggi? Feng Fei Yun tidak tahu apakah itu karena dia mencintai rumah dan burung gagaknya, tapi dia bertanya karena khawatir. Pada akhirnya, seorang wanita di dunia fana memiliki penampilan yang cantik, tetapi kenyataannya, dia memiliki banyak kesulitan yang tidak dapat dia ceritakan kepada orang lain. Pembantu yang berdiri di belakang Yu Chan adalah Laner. Ini adalah seorang gadis muda dengan mata cerah dan gigi putih. Dia tidak tahu identitas Feng Fei Yun dan dengan bangga berkata, Nona muda dan Nona Sue Wu kami adalah dua dari tiga pelacur paling populer di pavilion kecantikan tertinggi saat ini. Namun, namun apa? Feng Fei Yun bertanya. Yu Chan menghela nafas dan berkata, Ibu Kota Ketuhanan adalah tempat paling makmur di dunia dengan lebih dari 300 juta pembudidaya berkumpul di sini. Biasanya, mereka yang mampu mendirikan yayasan di Ibu Kota Ketuhanan mendapat dukungan dari para bangsawan atau sekte abadi dan klan. Pavilion kecantikan tertinggi baru saja tiba di Ibu Kota Ketuhanan belum lama ini, jadi fondasinya tidak stabil. Plus, itu disingkirkan dan diburu oleh kekuatan lain. Saat berbicara, dia sedikit terisak. Matanya yang indah sedikit berkabut saat air mata mulai jatuh. Feng Fei Yun secara alami mendengar ketidakbahagiaan dalam kata-katanya dan dengan rasa ingin tahu bertanya, bukankah pavilion kecantikan tertinggi kedua setelah pavilion senyum kecantikan. Di tempat seperti Ibu Kota Ketuhanan yang menghargai keanggunan, bukankah seharusnya mereka baik-baik saja. Yu Chan menggelengkan kepalanya dan berkata, lebih dari setengah dari sepuluh saudari teratas pavilion kecantikan tertinggi telah diburu oleh tiga istana bunga agung. Tanpa saudari Hong Yan, belum lagi bersaing dengan pavilion senyum kecantikan, kecantikan tertinggi saat ini pavilion bahkan lebih lemah dari tiga istana bunga agung. Laner dengan marah berkata, sebenarnya dalam hal musik dan tarian, Raja Bunga dari Tiga Istana Bunga Agung belum tentu lebih baik daripada Nona Muda dan Nona Sue Wu. Jika Nona Muda kita juga memiliki penggemar Grand Historical Genius, maka saya jamin banyak orang akan datang ke pavilion kecantikan tertinggi. Dia juga akan setenar Raja Bunga dari Tiga Istana Bunga Agung. Mengapa penggemar Grand Historical Genius memiliki kekuatan pendorong yang begitu kuat? Feng Feiyun tidak begitu mengerti. Laner menjelaskan, sebagian besar orang yang datang ke tempat ini masih muda, dan yang paling luar biasa di antara mereka adalah 20 jenius sejarah besar di daftar atas dan bawah. Mereka adalah idola di hati anak muda di sini dunia. Begitu jenius sejarah agung memasuki Istana Bunga, bangsawan yang tak terhitung jumlahnya, bangsawan muda, dan tuan muda dari sekte abadi akan segera datang. Nilai mereka akan berlipat ganda, dan mereka bahkan dapat dianugerahi gelar Grand Master. Grand Master paling populer di ibu kota ketuhanan, Yesyaw Siang dari pavilion senyum kecantikan, memiliki tiga jenius sejarah agung sebagai penggemar. Itulah mengapa dia bisa memanggil angin dan memanggil hujan di ibu kota hari ini. di ibu kota hari ini.